Kita bisa persiapkan hati dan pikiran kita, itu kita mulai ya Mang Inang? Bisa Mang, bisa. Saya menutup video untuk membantu sinyal karena lemah di sini. Jadi saya dengan suara saja untuk bisa saya lebih jelas mendengar dan sinyal tidak begitu baik. Boleh, boleh. Baiklah Mang Inang, mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, kita berdoa dalam hati. Kita menyerahkan kepada Tuhan acara Jum kita pada sore hari ini. Kita mohon penyertaan Tuhan dan jamahan Tuhan untuk semua perangkat, peralatan, cuaca, juga untuk hati pikiran kita. Tuhan boleh menyatukan kita di dalam rohnya untuk memuji-muji dia, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mendiskusikannya. Kita mohon pertolongan Tuhan, rangkaian acara kita ini boleh diberkati, dan Tuhan juga dipermuliakan. Melalui acara kita ini, kita boleh belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapak kami di dalam sorga, malam hari ini kami kembali bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk boleh bersama-sama dalam persekutuan Jum ini. Kami ingin belajar firman Tuhan. Kami juga ingin memuji Engkau dengan nyanyian kami. Oleh karena itu, Tuhan berkenan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan lawatlah kami di tempat kami masing-masing. Jamah dan pelihara semua perangkat, peralatan yang kami gunakan, agar semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagimu. Dan kami juga bersuka cita memuji-muji Engkau. Berkati teman-teman kami Bapak yang tidak dapat bergabung bersama kami sebagaimana biasa, agar setiap apapun yang mereka kerjakan memberikan dampak bagi lingkungan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk acara kami pada saat ini. Tuhan lawatlah kami dan berkati. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembelian yang rung, pimpin doa tahbisan dan pembacaan ala kita. Pembacaan kita yaitu nama Allah yang telah menghidihannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak mengharapnya sejahtera dari ala Bapak dan Tuhan Yesus Kristus, dan dari Rauh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 5, ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba ala. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua yang saksi penderitaan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba ala yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak ala. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengap seolah-olah kamu mau memberi, tetapi hendaklah kamu menjadi telah kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat sayu. Demikian jauh pembacaan Tuhan. Yang disebut berbahagia, ialah kita yang mendengar, dan lebih mahu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Terima kasih pendeta Ningrum. Salam, Amang Inang. Salam, Amang. Salam. Firman Tuhan, kita akan bahas dari 1 Petrus 5. Secara khusus dari ayat 2. Ini sebagai pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen yang sudah mulai berkembang di tengah-tengah konteks bangsa-bangsa kafir dan harus membangun sebuah persekutuan yang punya organisasi, punya kepemimpinan. Dan karena itu maka apa yang dimaksudkan dengan menggembalakan, yang dimaksud di sini kawanan domba Allah itu adalah jemaat. Jadi semakin banyak orang harus ditata dengan rapi dan ada orang-orang yang secara khusus juga diangkat menjadi pemimpin-pemimpin rohani ataupun supaya berjalannya jemaat dalam peribadahan dan dalam memuji Tuhan dalam setiap acara sosial tetap ada. Jadi kedua aspek inilah sebenarnya yang menjadi bagian dari tugas yang dimaksudkan penggembalaan. Jadi menggembalakan jiwa sekaligus juga harta dalam arti aset-aset jemaat sebagai tubuh kena. Karena itu dalam bacaan kita ini dan juga dalam diskusi nanti sedikit banyak kita tentu akan menyinggung bagaimana makna dalam pelayanan seorang gembala yang disebut di Alkitab dan Jabatan Gereja Uni yang ada semua itu dalam rangka untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi inilah yang akan kita perbincangkan bahkan bila kemungkinan pun harus ada kita mengkritisi tetapi dalam rangka supaya jangan terjadi banyak penyimpangan kita juga harus mendoakan dan juga ikut campur dalam seluruh proses penggembalaan yang sedang terjadi di jemaat kita masing-masing. Sebab acap kali juga di dalam sejarah bangsa Israel sampai kepada jemaat yang kita baca di sini juga jemaat gereja mula-mula sudah sering juga banyak orang yang menyalahgunakan pelayanan menjadi mencari keuntungan diri sendiri. Nah karena itu biarlah melalui diskusi kita merefleksikan firman Tuhan ini masing-masing kita juga apakah kita sebagai gembala ataukah sebagai jemaat kita kita tetap dalam jalur kebenaran Tuhan tetapi juga saling mengingatkan di dalam tanggung jawab sebagai jemaat ataupun ya penatua ada di dalam gereja Nah jadi karena memang istilah penatua itu ya mencakup segala macam tohonan lah ya ataupun yang kalau sekarang ini juga tidak martohonan ya di HKBP ada membedakan pelayan partohonan dan ada pelayan non-partohonan Nah mereka itu semua adalah bagian dari penatua dalam jabatan tugas untuk menyelenggarakan kegiatan gereja ada yang mengawas, ada yang penyelenggara yang harus diawasi termasuk juga di bidang-bidang pelayanan sosial Ia menggembalakan jemaat dengan menjadi teladan dalam hidup kudus dan memberikan perintah untuk berbagai keperluan dalam jemaat Nah jadi penggembalaan yang terutama itu sebenarnya menjadi teladan dalam kehidupan kudus Nah ini yang menjadi dasar utamanya ya dan tidak mungkin seseorang diangkat atau dipercayakan menjadi gembala di jemaat kalau hidupnya tidak kudus ini menjadi standar utama Nah karena hidupnya yang kudus itulah dia akan menjadi teladan dan harus menjadi teladan untuk dia boleh menjadi penatua atau gembala di jemaat dan memberikan perintah untuk berbagai keperluan dalam jemaat Nah karena dia sebagai pengawas yang tahu apa yang perlu dan apa yang kurang dan bagaimana diharapkan semua orang dalam partisipasinya boleh melakukan atau ambil bagian dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab Nah karena itu penatua juga mengawasi bagaimana untuk keperluan pertumbuhan jemaat juga pelayanan boleh tetap berjalan dengan baik harus diawasi kalau tidak mendatangkan berkat dan sukacita di tengah-tengah jemaat itu yang harus dihindarkan Jabatan penatua adalah posisi yang agung karena itu mereka diberikan penghargaan dan dihormati sebagai orang bijaksana menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat bukan karena dia mencari hormat atau membuat kegiatan-kegiatan yang mencari nama sehingga dia dihormati tapi justru karena hidupannya yang kudus dan dengan sukarela mau melayani untuk Tuhan sehingga posisi ini menjadi sesuatu yang diagungkan dan bukan sesuatu yang bisa digapai oleh orang menurut prestasinya tetapi adalah karunia Tuhan dan karena itu dia dihormati sebagai orang yang bijaksana penatua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Tuhan dan jemaat karena Rasul Petrus memberikan nasihat dalam nasi kita hari ini supaya mereka sungguh menyadari bahwa yang digembalakan adalah domba-domba milik Tuhan bukan sebagai ternak domba milik mereka sendiri ini sebenarnya sebuah peringatan yang keras juga bagaimana Rasul mengingatkan para gembala di jemaat supaya perilakunya, motivasinya, tindak tanduknya jangan seperti miliknya sendiri jemaat itu dan jangan jadi mengandalkan kekuasaan dia karena punya jabatan dan diagungkan, dihormati di tengah-tengah jemaat tetapi karena yang diagung jawab penuh kepada Tuhan karena itu mereka harus melakukan tugas dengan sukarela dan bukan dengan terpaksa begitu juga jemaat pun akan dengan senang hati untuk menerima bimbingan atau pengawasan dari penatua bukan karena jabatan struktural atau karena ada upaan karena sukacita untuk melayani Tuhan tidak dengan terpaksa mereka bisa mereka berikan jadi bagaimana memberikan dan bukan apa yang mereka bisa peroleh apalagi untuk mencari keuntungan diri sendiri disinilah dibandingkan dengan pemimpin di dalam kegiatan-kegiatan lain atau apalagi di perusahaan-perusahaan keteladanan adalah jadi keteladanannya itulah yang harus ditujukan di jemaat itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Kristen dan pelayanan kepada Tuhan bukan karena keinginan untuk berkuasa apalagi memerintah penghargaan yang didapatkan oleh seorang penatua atas kesetiaannya melayani adalah mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu nah jadi itulah yang dia akan dapatkan dan itu motivasinya dalam pelayanan yang dia mau cari adalah mahkota kehidupan yang kekal bukan mendapatkan gaji atau upah atau honor atau penghormatan manusia atau segala macam yang diagungkan di dunia ini kelak di dalam sorga pelayanan ini telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Sang Gembala Agung sendiri bagaimana Yesus sendiri sebagai Gembala Agung dia sudah mengorbankan nyawanya hidupnya untuk menyelamatkan atau melindungi domba-dombanya dan itulah yang kita yakini dalam penebusan Yesus Kristus rusaknya keteladanan dan tanggung jawab seorang Gembala dalam pelayanan jemaat adalah apabila berorientasi upah dan kuasa nah jadi disitulah memang akan sangat kontradiktif ya karena orang cenderung kalau punya posisi jabatan kuasa dia akan menyimpang dan selalu berorientasi kepada materi atau jabatan ini yang harus diingat dan disadarkan yang mau disampaikan juga kepada jemaat melalui suratnya Rasul Petrus ini karena itu motif seorang penatua sebagai pelayan jemaat jauh berbeda dari status pekerja karena motif upah dengan ada gajinya dia mengerjakan pekerjaan itu dan memang dia hidup dari situ tetapi beda dengan sebagai Gembala di jemaat ya walaupun ya ada juga perhitungan-perhitungan untuk semacam upah tetapi itu bukan seperti gaji seperti yang biasa dipahami di dunia kerja tetapi itulah sebagai ya bahasa Batak bagus sekali sebenarnya ya yang disebut sebagai Balajo Balajo itulah yang menjadi bagian bagi pelayan di jemaat nah tetapi ya seringkali ya ya sebaliknya semata-mata pengabdian diri sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus nah inilah motif utamanya dalam kepelayanan di jemaat itu karena sudah menerima anugerah keselamatan dan itulah ucapan Sembala dalam posisi apapun di jemaat ikut ambil bagian dalam pelayanan motif yang utama adalah karena ucapan syukur karena Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus ya baik Amang Enang untuk kita boleh jika Tuhan dan jemaat mempercayakan jabatan kepemimpinan di gereja bagi kita itu adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan orang percaya kepada jemaat ya itu saatnya memberi bukan saatnya mengambil atau menilai jemaat itu saatnya Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya bahan diskusi kita yang pertama apakah tanggung jawab seorang penatua penilik atau gembala bagi Tuhan maupun orang percaya dimanakah dibawa seorang penatua dan keteladanan seorang penatua dalam memelihara iman dan untuk mendisiplinkan jemaat nah jemaat juga harus didisiplinkan dan itu menjadi tugas tanggung jawab seorang penatua bagaimana mendisiplinkan apakah yang dapat kita lihat dan saksikan sehubungan dengan ini baiklah Amang Enang saya tutup share screen supaya kita bisa diskusi mari kita memberikan respon refleksi kita tanggapan kita terhadap firman Tuhan ini ya Ande Taningrum silahkan saya akan mencoba menjawab dari saya yang pertama dan yang kedua itu saya dijadikan satu saja maka tanggung jawab seorang penatua atau penilik atau gembara bagi Tuhan maupun orang percaya dimanakah dibawa seorang penatua kalau dari saya saya bisa lihat kita bisa lihat dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke dan ayatnya yang ke 7 6 dan 7 itu disini kan diberang secara-secara bagi pendidikan maaf secara-secara dan secara-secara itu merupakan tanggung jawab dari seorang penatua kita bisa lihat dari ayatnya yang terutama ayatnya yang ke 2 sampai ke 4 sampai ke 5 sampai ke 7 itu merupakan tanggung jawab seorang penatua dibawahnya sama aja bagaimana kalau misalnya dia belum bertobat tapi dia sebagai penatua saya rasa tidak bisa mengepalai tidak bisa menerima tanggung jawab itu karena itu sangat berat bagi seorang yang baru bertobat itu saja baik terima kasih pendidikan yang rum silakan amang inang bagaimana firman Tuhan ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih afdol ya lebih ideal ya silakan amang disini keluar marwatal malam amang inang peserta jumlah semua malam tadi sudah jelas saya pikir penjelasan dari amang siagian masalah syarat-syarat penatua atau gembala yang khususnya ada yang setelah kita baca di ayat 2 kesukarelaan sesuai dengan kehendak Tuhan tidak terpaksa motivasinya juga bukan didasari oleh materi atau yang berhubungan dengan itu kemudian persyaratan yang sudah disampaikan oleh Petrus adalah pengabdian diri jadi jelas sebenarnya kalau secara khusus bahwa surat ini adalah untuk jemaat tetapi bisa juga kita artikan gembala itu secara umum yang sudah saya sampaikan di grup kita di tulisan yang saya sampaikan bisa gembala itu terhadap keluarga anak istri atau abang terhadap adiknya atau atasan terhadap stafnya tetapi memang secara khusus ayat ini mengingatkan penelituan yang ada di struktur gereja mula-mula fakta yang ada kita lihat di gereja yang mainstream atau yang non-mainstream sering terjadi memang organisasi gereja itu menjadi lahan bisnis dalam tanda petik artinya inilah yang diingatkan oleh Petrus dan fenomena ini ada saya pikir bisa kita lihat dari berita-berita yang ada di Youtube walaupun itu kebenarannya masih bisa pro dan kontra bisa iya bisa tidak tetapi faktanya bahwa motivasi seseorang itu untuk mengelola satu gereja yang umumnya mungkin gereja-gereja yang non-mainstream yang ada kita lihat sehingga gereja itu menjadi satu dinasti dari orang tuanya ke keluarganya istrinya anaknya dan seterusnya dan seterusnya ini yang diingatkan syukurlah walaupun di HKBP sering terjadi penyimpangan-penyimpangan fakta itu ada suka atau tidak suka kita fakta itu ada tetapi tidak separah dalam tantik di gereja-gereja yang lain akhirnya kembali lagi kepada pribadi orang tersebut apa sebenarnya motivasinya tadi sudah sangat jelas disampaikan apa yang kita beri bukan apa yang kita peroleh memerintah bukan berkuasa dan memerintah tapi mengembalakan ya memang sangat bagus istilah kita dari bahasa Batak padibundi buton jadi ya mengembalakan bukan antara atasan dengan bawahan artinya antara uluan dengan jamaatnya sebagai hirarki seperti di perusahaan-perusahaan di dunia ini bagaimana kita sebagai orang-orang percaya terutama ya penitualai karena memang nafti ini cara khusus untuk penantua yang Marko Honan tadi sudah sampaikan dengan amang bukan tidak ada tapi bukan sedikit tapi ada fakta itu ada yang kadang-kadang bukan sebagai panutan walaupun dia sudah jadi hamba Tuhan pengalaman yang saya alami lah pribadi saya pikir sejak tahun 287 HKB KBPS Diputat berdiri sampai saat ini sudah 35 tahun secara spesifik banyak yang saya kenal secara pribadi pendeta-pendeta sejak berdirinya HKBPS Diputat ada yang seperti yang tidak seperti yang diinginkan oleh Petrus pada naks ini tetapi itulah saya pikir kita doakan supaya mereka ingat akan tanggung jawabnya suka atau tidak suka fakta itu ada kita hadapi oleh karena itu yang menurut saya sih walaupun kita bertemu dengan penatua atau gembala yang seperti ini bisa kita doakan agar jangan keluar dari rel yang seperti pesan Petrus ini pada gereja mula-mula agar motivasi itu bukan orientasi di materinya tetapi tanggung jawab untuk mengembalakan jamat itu itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan motivasi itu dan kadang sering tersandung dan kebanyakan HKBPS permasalahannya di situ-situ saja persoalannya mau lihat ya terima kasih silahkan ya ya terima kasih pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kembali karena kita diberikan kesempatan untuk selalu diberikan waktu untuk kita sama-sama memahami apa tujuan Alkitab bagi kita semuanya bagi saya ada beberapa sebenarnya sudah jelas dijelaskan oleh pendeta masalah tugas daripada gembala baik itu yang pertohonan ataupun non-partohonan seperti penetua atau pendeta jadi tanggung jawabnya apakah pertanyaan pertama apakah tanggung jawab seorang penetua atau pendidik atau gembala bagi Tuhan maupun orang percaya ya tanggung jawab utamanya adalah dia harus menjadi teladan ya bagaimana dia mau mengarahkan jemaat itu harus menjadi teladan dalam arti sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan semua dirinya baik fisik dia sampai menderita ya memang harus mampu sebagai teladan jadi jangan sudah dikatakan gembala tapi ada tindakan-tindakan bukan penggembalaan mau menunjukkan kekuasaan yaitu jadi teladan disini dikatakan jangan keteladanan adalah tanggung jawab utama seorang penetua dalam jemaat terlebih kepada Tuhan keteladanan yang utama jadi maksudnya bagaimana untuk melayani bagaimana untuk melayani Tuhan ya harus bisa sama dengan melayani jemaat jemaat juga tugasnya sebagai penetua adalah pelayanan dan pelayanan kepada jemaat dimanakah wibawa seorang penetua pelayanan yang sukarela dan setia melalui pikiran dan tenaga maupun waktu yang tidak berorientasi kepada upah ataupun penghargaan dari jemaat itu yang paling utama jadi betul-betul kerelaan pribadi kerelaan hati dan pikiran untuk melayani tidak mengharapkan jasa atau upah karena jasa yang akan dia terima adalah dari Tuhan dari jemaat itu dia dia akan dihargai sendiri oleh jemaat kalau tingkah lakunya di luar atau di dalam keluarga atau di dalam kehidupan sehari-hari merupakan teladan yang membimbing mengarahkan jemaat itu kepada jalan Tuhan kan itu tujuannya jadi tanggung jawabnya mengarahkan jemaat itu kepada jalan yang diinginkan Tuhan bukan jalan yang diinginkannya sendiri bagaimana seorang penutua untuk melakukan tugasnya mengarahkan jemaat itu mengembalakan namanya saja gembala ya sebagaimana Tuhan Yesus mengembalakan kita untuk percaya kepada dia untuk mendapat keselamatan nah inilah tugas daripada penutua tadi jangan melenceng jangan mengharapkan jasa atau upah tetapi betul-betul kerelaan hati dan pikiran menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bukan menjelaskan apa yang kita kehendaki jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan seperti umpamanya bagaimana mengarahkan untuk jemaat itu supaya terus membaca kitab di dalam hari lepas hari demikian juga membimbing jemaat lah kita katakan keluarga juga merupakan anggota jemaat yaitu yang paling diutamakan yang kedua bagaimana tanggung jawab dan keteladanan seorang penutua dalam memelihara iman dan untuk mendisiplinan jemaat jadi kewenangan mereka memiliki tuntunan dengan pelayanan kepada Tuhan jadi bagaimana mereka kewenangan mereka itu untuk pelayanan kepada Tuhan bukan karena keinginan kaya betul-betul mereka itu mengarahkan menuntun jadi ya memang harus begitu bagaimana tanggung jawab dan keteladanan seorang penutua dalam memelihara iman dan untuk mendisiplinkan jemaat ya itu jadi tindakan kita juga kita juga betul-betul harus menunjukkan keteladanan diri kita sebagai teladan ya harus mampu mengorbankan segala hal keinginan pribadi kita tetapi kita harus itu yang dikatakan Tuhan Yesus harus mampu menanggung memikul bumban salib yang berat itu karena meninggalkan keinginan duniawi sangat berat bagi manusia itu yang paling utama meninggalkan keinginan duniawi sangat-sangat berat itulah salib yang paling berat bagi kita jadi ya sebagai seorang penatua dia harus bisa meninggalkan semua keinginan duniawi tetapi dia harus bisa bagaimana supaya jemaat ini betul-betul percaya kepada Yesus Kristus betul-betul percaya kepada Yesus Kristus adalah jurus lama bagaimana cara mengarahkannya disitulah tanggung jawab daripada seorang penatua dia harus bisa membawa jemaat itu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu dengan membimbing jemaat itu terhadap keinginan-keinginan Tuhan sebagaimana rencana Tuhan adalah supaya umatnya itu ciptaannya itu betul-betul hidup bersama dia kembali kita kembali kepada bagaimana membimbing jemaat itu supaya betul-betul hidup bersama Tuhan nah itu kita harus tunjukkan di dalam tindakan-tindakan kita sebagai penatua baik itu tindakan di dalam rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari baik untuk memimpin atau menuntun mereka jangan dengan kekuasaan sendiri jangan dengan kalau perlu periman Tuhan yang mana yang harus diikutinya periman Tuhan itu semua menuntun kita untuk memimpin dengan lemah lembut kelemah lembutan tidak dengan paksa tidak dengan kekerasan ya itu diperlukan saya kira begitu kita kepada pertanyaan yang ketiga apakah yang dapat kita lihat dan saksikan dalam realita jemaat kita masing-masing jadi kita bisa melihat realita seorang penatua yang berhasil melakukan tugasnya selaku penatua kita bisa lihat bagaimana ketekunan jemaat yaitu pertumbuhan iman jemaat itu harus terlihat pertumbuhan iman jemaat itu harus terlihat di dalam kembala yang kita yang kita tuntun yang kita domba-domba yang kita tuntun atau jemaat yang kita tuntun harus terlihat pertumbuhan iman mereka sangat sangat baik jadi akhirnya jemaat itu betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat disitulah yang kita bisa lihat saya kira itulah yang saya bisa dapat jelaskan pemahaman saya daripada apa yang di ajukan emang pendeta sebagai pertanyaan saya kira begitu emang baik terima kasih emang burung lanjut emang ramli silahkan emang ramli silahkan ah tapi man horas mau lihat kita salut nak harus memang saya tahu ada telepon masuk pamati ah agak sungkan doibah membahas topik yang alah menyangkut status di situ huwereks ada dua tu lu opat ada apa 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 umum matanya emang 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 amang marwah tajud emang menurut saya tidak apa apa ya bukan personal oh gitu emang ya membicarakan firman Tuhan nah lana dibangin dengan pandangan ini kan coba mari kita kritisi keberadaan si Tuhan nah lana pikir kata tak jauh ya lana hujah meragam lana si Tuhan lana si Tuhan dengan pendita guru huria mengar di lana huria lana si Tuhan lana 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 huria si Tuhan lana patuh paham padidion ini yang kemarin paham paham lana kan lana baptisan darurat daten patents statistik statistik ini huria tit Jadi memang harus kita akui lah, jadi memang kait ke pertanyaan anak keningan, alias menyeluruh maaf tidak sadar-sadar, memang terus terang aja keberadaan dan kedudukan seorang sintua penatua, ya itu kan ada kehendak Tuhan karena mereka yang menjadi wakil Tuhan untuk memelihara jemaatnya di dunia. Nah hal ini dinyatakan juga dalam Alkitab ya, sebagainya. Nah bagi jemaat dan masyarakat, keberadaan kedudukan mereka berdampak ganda sebenarnya. Ibarat dua sisi mata uang itu. Kenapa saya bilang berdampak ganda? Karena di satu sisi strategis, tapi di sisi lain bisa tragis. Satu strategis, satu lagi tragis. Nah buah sepatutnya strategis. Nah karena mereka berada di tengah-tengah anggota jemaat dan mengurus segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hidup berjemaat. Nah karena itu pola dan kesaksian hidup mereka langsung dilihat oleh anggota jemaat. Dan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kesaksian hidup mereka yang menawan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan langsung diapresiasi oleh masyarakat sebagai pola anutan. Situruon, teladan. Ima bolo strategis. Alai kebalikan dengan dua tahun, buiduk kedudukan penatui si Tuhi sangat tragis. Bahwa selidup terhadap Kristen akan kecewa melihat kesaksian di dunia. Mereka yang belum percaya pun akan melihat bahwa kehidupan pemimpin Kristen ini. Jadi untuk apa merubah keyakinan Kristen pun ke-Kristina bisa menjadi cemuhan bagi mereka yang belum percaya. Tidak ada dua sisi. Di satu tergantung si Namambuan ini. Tergantung karakter pola hidup ini. Nah strategis itu sudah. Tergantung karakter pola hidup ini. Apalagi di jaman teknologi nuai. Fotokopi diperbesar bisa. Bila peran abu ibanon na sungguh ni. Unang bimba diur-diuri. Apalagi ubereng dikak putar namai kan. Perjolo na birong na merah na botar. Selesai. Murah-murah membukai. Badi bayi sungguh botar. Asai. Selesai. Dan di depan mesbah Allah. Soalnya namanya ya. Sebuah. Olaib long. Suatu yang tidak efeknya kebaikan inginan untuk memperbaiki diri. Padua ahon digareja pek dan aduk pendidikan tambah. Apalagi di jaman canggih nuai. Enggak nak posun wanya malu-malu. Enggak dibuka Youtube. Enggak dibuka internet. Ada pertanyaan. Siang kelompok sebelah. Peradaan ketuhanan. Keimanan. Ada yang boleh dielusi. Kenapa? Pengemahaman dasar ni si tua. Tentang teologi dasar. Tidak. Menjelaskan Tuhan pun tak tahu. Menjelaskan tentang malaikat pun tak tahu. Harusnya minimal. Dan dibaca teologi dasar. Aliran lain. Ini si tua. Menjelaskan. Trinitatis ni. Si. Tidak lupa kita doa tiama. Cukup bilang. Ini huri ya. Haladu. Minimal lah ya. Medsos. Ah. Kucari. Eh. Senak kebuka. Menerwak. Bidu. Sedak pula teologi dasar. Tadi teologi dasar itu apa? Secuanya. Lalu dorwa. Aksmen ya. Nihkan. Sahatnya. Loh. Wah. Pami dan alesesmen. Ngan. Caka lainkan perang kepala keluarnya. Wah ini cukup 1.7 ini ya. Syarat-syarat yang kita penuhi barangkali. Dimana. Nah mungkin. Pertama. Ada priorisasi. Ada unsur mempatan. Untuk memberi. Sintu habis silap. Katakanlah. Sekali. Macam peningkatan. Pilih lagi kembali. Alahan ada kemungkinan gini. Tidak ada orang yang dipilih. Berikutnya gereja. Tapi tidak punya ruas. Dan. Kenapa? Tadinya dia tinggal di perumnas misalnya. Lantabu maikono minat. Pindah matu. Real estate. Hapiti real estate ton. Dan. 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 Sintu habis silap. Bahkan ada jabatannya. Eh si beruas nah. Eh si dong berhidirah yang dimana ini sih. Nah. Aku bilang. Yang gini-gini harusnya pindah tau dirilah. Janganlah. Jadi tetap disini perhala do. Nah. Sementara ruasnya tidak pernah lagi ada. Karena dia sudah pindah tempat. Lokasinya sudah jauh. Nah. Ini udah kenaknya. Tugasnya si tua kan. Mendata statistik ni ruasnya do. Wikna. Baik si beruas nah. Sedang beruas nah. Nah ini nih jadi masalah juga. Nah itu. Yang saya bilang tadi perlu. Pelatihan-pelatihan. Nah. Melakukan semacam keterampilan praktis ya. Praktikal skill. Nah iya betul. Karena sering saya lihat maragenda. Itu apa ya. Gesture. Apa namanya. Bahasa tubuhnya tidak pas. Bahasa tubuhnya. Padahal dia pokok. Dia di depan. Semua mata memandang. Kadang di rumah-rumah sakuna. Rumah gaya-gaya. Harus ada praktikal skill. Bapak bagaimana. Tampil di depan. Betul lah Pak Pandita. Karena kadang-kadang. Sebenarnya itu mungkin dia gugup. Karena gugup. Bisa macam-macam. Diputar-putar. Menang na'ola diputar-putar. Agendai. Nah itu kan istilahnya. Teknik-teknik penyajian ya. Presentase. Yang sering. Kompensasinya. Sehingga muncul hal-hal yang gak bagus. Karena. Ayo si patah jahat. Dua Allah. Dua Allah. Dua perruah. Dua Juli. Jadi. Jadi. Rodo inakta. Ayo ruwi. Jawa auditor. Terima kasih. Kalau tidak, Tidak ada. Kalau tidak, Tidak ada. Karena sudah mendara daging. Susah itu masalahnya. Jadi. Ini saja saya nak, Malah atau tidak. Tersinggup kamu. Mau tanya sedikit. Saya pikir. Waktu saya membaca tadi pagi. Saya pikir yang dimaksud dengan emang pendayar tadi sini. Penatua itu adalah seperti yang dimaksud. Oleh rasul Johanis. Yang tidak pernah mengaku jadi rasul Tapi selalu mengatakan penatua Apapun itu Amal? Maksudnya gimana? Yang tidak pernah mengaku? Sebagai rasul Selalu bilang penatua Oh bukan Rasul Yohanes kan kalau menulis Apa Rasul Yohanes kalau gak salah saya Rasul Yohanes itu kalau menulis selalu menyatakan Diri sebagai penatua Oh iya? Rasul Tetapi kan dalam posisi Jadi kalau membaca tadi pagi itu Saya pikir yang dimaksudkan itu Bisa dalam posisi Organisasi dalam Sebagai pemimpin Tetapi di dalam prakteknya Dia juga kan jadi penggembala Yang menggembalakan jemaat Nah jadi ini tidak Terfokus hanya kepada posisi Struktural jabatan Tetapi fungsinya sebagai gembala Dan sudah mendapatkan pengesahan Dari Tahbisan lah gitu ya Dalam arti tahbisan Bukan soal jabatan Bukan seperti penatua GPIB gitu Bukan Kalau di GPIB GPIB kan penatua Penatua di Alkitab itu Menyatakan seluruh Pelayan-pelayan di jemaat Yang menggembalakan Fungsinya sebagai gembala Dan banyak bidang Masing-masing fungsinya Masing seksi Bisa punya jabatan Organisasi Secara Organisasi berbeda Tetapi Dia tetap adalah gembala Di jemaat Begitu Makanya saya gak berani Menyatakan ini Pendapatan HKBP Gak apa-apa Kita ini kan Membicarakan di hadapan Tuhan Supaya kita juga Jangan jadi Hanya tutup mulut Melihat Ngedumel dalam hati Atau Mungkin jadi batu sandungan Jangan jadi tersandung kita Dan kita bukan Memojo-mojokkan orang Siapa Orang-orang Itu bukan Tetapi Kesiapan kita Untuk melihat Dengan real Karena kita juga Kan diberikan Tuhan mata Hati Mulut Untuk bicara Tetapi bukan Untuk merendahkan Karena Tuhan kan Sudah mempakai Firmannya ini juga Untuk membuka Ya Kalaupun dikatakan Banyak kebobrokan Ya harus dibuka Tidak perlu ditutupi Tetapi bukan Memojo-mojokkan pribadi Nah jadi Kalau tidak ada Bahasa-bahasa Firman Tuhan Yang mengkritisi Ya orang tidak pernah Merasa bersalah Tetapi kita Bukan mau Mempersalahkan Oknum ya Siapapun itu Urusannya dengan Tuhan Tetapi ada Nilai-nilai Yang sudah Ditetapkan oleh Tuhan Untuk seseorang Yang disebut Sebagai Gembala Dalam jabatan Apapun dia di Gereja Dan kita bukan Mau mengatakan Ngatain orang ya Kita mau Diajak oleh Tuhan Untuk kritis Dan lihatlah Apa yang menjadi Kenyataan Supaya jangan Menjadi Batu sandungan Dan jangan kita Jadi tersesat Atau ikut Kepada hal-hal Yang tidak Baik Tetapi kita Bisa Mengkritisi Bukan dalam arti Menjelekkan Begitu Inang Kita bukan Menunjuk Kepribadi Orang ya Tetapi Kita melihat Realita Kurat Petrus Ini Laymar Bun tadi Atau pendeta Ningrum Ada resen Tadi Layah Setuju Dengan Om Muramdi Tadi Soal Priorisasi Di HKBT Saya lihat Di HKBT Di Petua itu Atau Penatua itu Semur hidup Kalau Setuju aja Priorisasi Minimal Sepuluh tahun Priorisasi pertama Lima tahun Priorisasi kedua Lima tahun Seperti kami di KKI Tanah Topo ini Ada priorisasi Majelis Maksudnya Pendidik Pendidik gereja Atau pendidik tua Ataupun Di AKM Atau Biasanya Kita Dibirang Siamas Begitu Ya Itu aja Oke Enang Sintua Linca Silahkan Enang Enang Sintua Linca Salom 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 Iya Salom Ini topiknya Agak ngering-gering sedap Ini Enang Karena Yang kuliah ini Aku juga Seperti ditampar Ini muka aku Ini sekarang Gak apa-apa Enang Kita mempelajari Ya Amang Enang Tapi ini Pembelajaran Khususnya Buat aku Dulu lah Amang Enang Itu tadi Yang dikatakan Amang Siapa namanya Amang Ramli Itu Benar itu Amang Enang Contohnya Karena yang sudah Saya alami sendiri Bukan Menunjuk-nunjuk Orang Artinya Kalau kita sudah Bertugas Misalnya Di depan itu Sebagai agenda Ya betul-betul Kita memang Betul-betul Merepresentasikan Sebagai Yesus Di depan itu Di bawah itu Pelataran Kita di Di tengah-tengah itu Di ruangan Kudus Dan Allah itu Di belakang kita Ruangan makudus Tempat Allah Jadi kita memang Tidak bisa Asal-asalan Tanpa persiapan diri Itulah Kita bisa jadi Karena gagal Paham Tidak tahu Apa yang kita Baca Misalnya kita Garuk-garuk Kepala Atau kantong Di pegang-pegang Karena apa Tidak ada persiapan Bagi kita Jadi yang dibilang Amang Amang Yang diinginkan Tuhannya aku Untuk boleh menjadi Katakan teladan Kalau sintua ini Kita kan pegang ruas Contohnya Kayak kami sini Contohnya itu Satu Satu sintua Kalau dia ada Lapan puluh kakak Kita dibagi Itu Amang Aku contohnya Pegang Tiga puluh Tiga puluh ruas Tiga puluh Jumat Dan bagianku ini Di ruasku ini Bisakah aku Sudah seperti Menjadi teladan Menjadi Tuntunan Buat ruasku Kalau memang Tidak bisa Bertobatlah Aku Amang Artinya apa Sebab seorang gembala Bukan misalnya Full timer aja Kita pun sintua Sudah bisa dikatakan Seperti gembala Amang siagian Betulnya itu Artinya Sintua ini Ruasnya ada Yang mau dilihat Kurang lebih 20 atau 25 Ya harus kita bisa Menjadi teladan Bagi ruas yang kita Gembalai Di web kita masing-masing Beda lagi dengan Damang Dainang Yang full timer Nah artinya Betul sekali Yang dikatakan Yang sedang kita Sharingkan Pada malam hari ini Dalam pertanyaan Yang pertama ini Dikatakan Apakah tanggung jawab Seorang penatua Bagi Tuhan Atau orang percaya Tanggung jawab Kalau menurut saya Amang Dainang Ya betul-betul Seperti yang sudah Disinggung tadi Ya kita gembalakanlah Domba-domba kita Itu Amang Dainang Contohnya aku di ruasku Ada tiga puluh Yang menggembalalah Aku di ruasku Di web ini Samping nanti Tugas-tugas daripada Yang diberikan Huria secara umum Tapi yang pasti Tanggung jawab Sebagai sintua Nah bisakah Aku menggembalakan Ruasku yang ada Di tempatku Kalau belum bisa Tuhan tolong aku Mampukan aku Supaya bisa menjadi Tuntunan bagi Jemaat-jemaat Yang menjadi Tanggung jawabku Di webku Artinya Ya jangan pula Sudah kita Sudah harusnya Jadi tuntunan Menjadi tontonan pula Katanya Dari tingkah laku kita Nggak bisa kita Menjadi Namanya Menjadi panutan Jadi cibiran pula Bagi Ruas-ruas yang Menjadi Bagian daripada Contohnya Kayak aku pribadi Karena ini pengalaman pribadi Tanpa mengunjuk-unjuk Si A, si B, si C Ini langsung aja Aku kaitkan Kediri Gua Manginang Jadi Menggembalakan Sebaik-baiknya Sesuai dengan Ya ini Menuntun pada ruas kita itu Mengenal Macam mana Apa namanya Kasih Tuhan itu Yang sudah diberikan Pada kita Kemudian Bagaimana Wibawa Dimana Wibawa seorang Penetua itu Ya terletak Bagaimana kita bisa Menjadi tiruan Di tengah-tengah Ruas kita Atau dimanapun Kita dipercayakan Tuhan Untuk melayani Bisa menjadi telatan Dan bisa menjadi Tuntunan Disitulah Menurut aku Kita sudah Memberikan Wibawa Sebagai Katakan Kalau untuk saya Ya Sintua Kalau Misalnya Damang Dainang Kurang cocok Tolong dikoreksi Bagaimana tahu salah Tolong diperbaiki Kemudian Yang kedua Bagaimana tanggung jawab Dan keteladanan Seorang penetua Dalam Memelihara iman Untuk mendisimpinkan jemaat Ya tadi Secara singkat Ya Bisa menuntun jemaatnya Menuntun Untuk mengenal Lebih dalam Kepada Iman Percaya kita Sebagai pengikut Kristus Yang terakhir Apakah yang dapat Kita lihat Dan saksikan Kalau saya Pengalaman pribadi Sendiri Nah ini Sekali lagi Tanpa bermaksud Untuk menghakimi Bisi A Bisi C Ya memang banyak Yang tak cocok Yang kulihat Artinya dalam Sudah terjun Kedalam dunia Apa namanya Ke perhaladuan Oh begini rupanya Artinya Yang kita harapan itu Misalnya Di tempat-tempat Yang saya sering Gabung-gabung Di luar HKBP Pun juga Damang Dainang Artinya Belum Contohnya Kalau kita sudah Yang dipilih Harusnya di atas Rata-rata Tidak lagi Seperti ruas biasa Kalau ada skala Penilaian 1-100 Kita harus Bisalah Di angka 80 Tapi praktik Yang selama Aku bergabung Di tempat-tempat lain Sedih Juga hatiku Ampunilah kami Tuhan Contohnya Pribadi saya Hanya bisa Dengan topangan Doa saja Supaya bisa Menguatkan aku Harusnya kita Menjadi Teladan Gak bisa pula Gimana pula Nanti ruas yang Mau kita gembalai Menjadi beban Sama aku Tak sesuai Dengan Yang kita Saksikan Sama orang Kita berkata Firman Tapi Dari tingkah Laku kita Dari perkataan kita Enggak bisa kita Jadi teladan Jadi Terima kasih Bernat Betul-betul Mengkoreksi Mengkuliti aku Pribadi Tuhan Sudah bisa Aku Menjadi Gembala Yang baik Untuk boleh Melihat Domba-dombanya Supaya datang Kepada Tuhan Mengenal Lebih dalam Kalau memang Tuhan Mampukan aku Lewat roh kudusmu Kalau yang aku Tengok selama ini Lewat pengalaman Sehari-hari Janganlah maunya Aku seperti itu Tuhan Supaya bisa Menjadi tuntunan Bagi orang-orang Yang memang Menjadi Bagian daripada Bagian daripada Tugas pelayananku Bisa menjadi Apa namanya Saksi-saksi Yang betul-betul Menjadi garam Dan terang dunia Kalau awak Lihat-lihat Orang-orang Yang memang Misalnya Harus menjadi Panutan Tapi gak bisa Kadang-kadang Membuat hati kita Apa namanya Jadi Kok kayak gini Tuhan Apalagi Kalau sudah Masuk nanti Kemeneringati Pembicaraan Tentang Upah-upah Upahnya Hitung-hitungan Tadi Amang bilang Ini sudah kasih karung Bagi kita Bisa melayani Tuhan Jadi gak perlu Lagi misalnya Memang perlu Berarti Belanjo Kalau untuk Full-timer Kalau yang untuk Sintua Sipalasroha Nanti sudah dikasih Sipalasroha Karena kurang banyak Bersungut-sungut pula Sudah repot kita Jadi kita gak menjadari Bahwasannya Kita diberikan Kesempatan Untuk melayani Ini dikasih Sebagai penatua Di suatu Komunitas Rohani Ya terima kasih Tuhan Boleh engkau Percayakan aku Untuk melayani Tuhan Jadi sekalipun Misalnya Upah Kalau kita hitung-hitungan Secara duniawi Mesti sekian juta Pun kita gak bersyukur Bertobatlah Contohnya Yang genanya Sudah dikasih Sipalasroha Tahun Ganti-ganti Mencuci-cuci Apa namanya Itu Baju Baju Juba kita itu Iya Gak bersyukur pula Aku Jadi ya bertobatlah Contohnya Jadi maunya kita pun Yang beberapa Contohnya Yang sudah Sudah tidak lagi Sintua Mungkin tidak lagi Kemari Tapi bagi Yang masih aktif Contohnya Aku ini Terima kasih Tuhan Tidak itu Yang kupikirkan Artinya Kasih karunia Yang Tuhan Berikan Kepadaku Di usia 51 tahun Learning Di usia 53 tahun Ditabalkan Tahun 2018 Terima kasih Tuhan Yesus Kalau kata orang Bah tinggal sikit lagi Katanya Loh Bukan 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 Saudara yang menentukan Usia Manusia Yang meninggalkan Bukan karena Tua Atau Sakit Karena Katanya Itu tadi Sudah usia Sekian Tinggal sikit lagi Pelayanannya Tapi ya Tuhan Tolong aku Sekalipun Dalam batas Pelayananku Di usia Seperti ini Di hadapan Tuhan Tidak ada yang Bisa Membatasi Karya Roh Kudus Bekerja Pada diri Seseorang Dan tidak ada yang Bisa membatasi Usia orang Melayani Tuhan Kalau kita Mengukur-ukur Karena aku Udah usia Di kepala 50 tahun ke atas Sebentar lah Pelayananku Aku gak tau lagi Mengatakan itu Tapi sampai saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Dimanapun Engkau Aku tempatkan Sekalipun Misalnya Yang upah-upah Yang sudah dibahas Tadi sini Itu tidak Menjadi beban Pikiranku Tapi terima kasih Tuhan Bisa melayani Dengan bertanggung jawab Sepenuhnya Apapun Kendala Tuhan Mampukan aku Nanti Itu saja Aku Dari aku Damang Dainang Mau lihat Tegodang Baik Terima kasih Lai Marbun Kemudian Amang Jarudin Ya Oke Oke Orang teman Inang Orang Orang Lagi dimana Posisi ini Di Purworejo Amang Purworejo Iya Purworejo Ada ketoprak Tapi bahasa Jawa Aduh Oh Ketinggal lah Bahasa Jawa Orang itu Nggak ngerti aku 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 Ada Ada Ketoprak Bahasa 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 Indonesia Jadi Aku Bilang Ikut PA Aja Laku Begitu Iya Oke Terima kasih Amang Kita akhirnya Tetap bergabung Yang saya Pelajari sih Tantangannya dulu Amang ya Tantangannya memang Ruas itu Maaf Saya Off camera Tantangannya memang Waktu jadi jemaat Sebagai ruas Bagaimana kita Walaupun kita ruas Walaupun kita jemaat Tapi Bisa seperti Sintua Harusnya Bisa Orang-orang Sekitar kita Melihat kita Sebagai Penatua Selanjutnya Nah ini Yang saya pikir Lagi-lagi Semakin Menambah Lagi Saya nggak tahu Apakah boleh disebut Argumentasi Atau apa Bahwa Setiap kita orang Kristen Memang naik kelas Namanya kita punya guru Tuhan Ia itu Seguru kita Kita belajar Terus Sama Tuhan Yesus Dan sebagai Anak didik Sebagai murid Kita memang harus Naik kelas Dan saya pikir Ketika Ada Kesempatan Untuk menjadi Penatua Saya pikir Itulah Pintu masuk Untuk Seseorang itu Naik kelas Nah sekarang Disini tantangannya Kalau tadi kan Masih jadi ruas Tapi Orangnya Lihat kayak Penatua Nah sekarang Betul-betul Naik kelas Jadi penatua Tantangannya adalah Jangan sampai Malah Turun kelas Jangan malah Diturunkan kelasnya Jadi Seperti Amang Ramli Tadi bilang Boleh dikatakan Gebisihataan Gitu kan Jadi sorotan Jadi tontonan Tadi Kalau kata Inang Burupardede Jadi Disitu mungkin Tantangannya yang tetap Harus Diperhatikan Seorang penatua Nah selanjutnya Selanjutnya adalah Karena dia tidak mau Turun kelas Nah dia sekarang Adalah bagaimana Supaya yang masih ruas Apakah memang itu ruas Ruas Atau ruas yang seperti Dia tadi Ruas yang masih seperti Ruas yang sudah Kayak penatua Karena kan ada Orang kadang-kadang Malu-malu gitu ya Ah enggak ah Padahal layak betul Dia sebetulnya jadi Penatua gitu Tapi Nolak-nolak Nah disinilah kemudian Penatua yang sudah Jadi penatua Ruas yang sudah Jadi penatua itu Bisa menarik Jiwa-jiwa baru Untuk menjadi penatua Jadi saya pelajar ya Mang Inang Terutama Selama Tahun lalu ya Selama tahun lalu Kita di Orientasi pelayanan Pemberdayaan Jadi saya pelajari Ternyata Justru semua ruas itu Amang Inang Harus jadi sintua Kalau menurut saya ya Saya pelajari Semua ruas harus Jadi sintua Nah sampai kemudian Itulah Bacaan kita hari ini Selain satu Petrus tadi Amang Ibrani lima itu Itu bisa menjadi Perhatikan Perhatian kita betul Tapi saya mau lompat Ke Ibrani pasal Tunggu ya Pasal Delapan Pasal Delapan Oh iya Ibrani Delapan Ayat Sepuluh Sampai Sebelas Jadi ayat Sepuluh itu bilang Maka inilah Perjanjian yang kuadakan Dengan kau Misrael Sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku Akan Menaruh Hukumku Dalam akal budi mereka Dan Menuliskannya Dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka Dan mereka akan Menjadi umatku Dan saya pikir Di ayat yang ke-10 ini Itulah Yang jadi jiwa Dari satu Petrus liman Artinya kalau mau di Kalau mau di ini ya Kalau mau di Di apa lagi namanya Di pres lagi Diringkas lagi Saya pikir di Ibrani 8 ayat 10 ini Jadi Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Dan ayat 5 itu Mendorong Bukan hanya ruas Tapi apalagi Sintua Itu harus Baca Alkitab Tiap hari Harus baca Alkitab Tiap hari yang menginang Jadi harus Hukum Hukum Tuhan itu Firman Tuhan itu Harus Tertulis dalam hati mereka Nah Supaya apa Di ayat 11 itu Di ayat 11 Dan mereka Tidak akan Mengajar lagi Sesama warganya Atau Sesama saudaranya Dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua Besar Kecil Akan mengenal aku Jadi Saya sebagai Ayat-Ayat Semua kita harus Ruas itu Yang masih ruas Kita Ajak jadi Sintua Jadi saya juga Amang Inang Di gereja Bahkan ada Beberapa Satu-dua orang Ada satu-dua orang Yang saya tahu Yang saya tahu Sudah pernah di Togihon Anak-anak muda Anak-anak muda di gereja Menulis Menulis hukum Tuhan Menulis hukum Tuhan Firman Tuhan Di hatinya Jadi Gitu kalau menurut saya Amang Inang Perenungan dari PA PA kita hari ini Oke Jadi Itu dululah Amang Inang Yang bisa saya Bagikan Dari PA saya Dari Perenungan saya Mau lihat ya Amang Inang Silahkan Amang Jarudin Ya Shalom Shalom Terima kasih Amang Inang Ya Memang Saya sebagai Jumat Sebetulnya Tidak punya Kapasitas Untuk Mekitik Ya Khususnya Penatuan-penatuan Di sini Tetapi Mungkin Nanti Memberikan Saran Barangkali Saran aja Kenapa Tidak saya Mau mengkritik Karena Memang saya Bukan Sin Tua Saya Hancumat Biasa Ya Jadi Kalaupun Bariban Si Hombing Ramli Tadi Udah bicara Begitu Kepada Sin Tua Sin Tua Tapi Gini Menurut Saya Menurut Panjang Saya Ini Petrus Yang tulis Petrus Yang tulis Dan Saya Kira Petrus Belajar Dari latar Belakang Kegagalan Dia yang fatal Dia gagal Dengan fatal Dia Sebenarnya Petrus itu Pada puncaknya Sudah mencapai Puncak Di waktu Malam terakhir Sampai Yesus berkata Sebelum Sebelum ayam Berkok Tiga kali Pun Kamu sudah Menyangkal Setelah itu Terjadi Peristiwa Betul Petrus itu Menyangkal Yesus Sampai Tiga kali Gagal Total Ini gagal Tetapi Di sini Memang Yesus Tidak Membiarkan Orang Kesukaannya Orang yang Dipilih Gagal Terkumur Dalam Gagalan Maka Waktu Yesus Sudah Bangkit Kita Tahu Ceritanya Itu Waktu Di Tipe Pantai Mereka Serapan Pagi Untuk Menubus Kegagalan Itu Yesus Pun Berkata Petrus Engkau Mengasihi Aku Ini Bahasa Sehari Hari Tentu Petrus Jawab Kita Tahu Apa Jawabannya Petrus Ya Tuhan Aku Mengasihi Engkau Kembal Kembalakan Demba Demba Nah Disini Pertama Kedua Kali Kedua Ketiga Kali Jadi Ini Extremely Jadi Memang Yesus Itu Suka Memakai Kata Kata Tiga Kali Truly Truly I Sampai Tiga Kali Sebenarnya Kalaupun Banyak Kita Menghilangkan Amin 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 Yesus Itu Pakai Tiga Kali Dan Ini Sampai Dia Bertanya Tiga Kali Berarti Itu Adalah Puncaknya Inilah Puncak Pengampunan Untuk Petrus Dan Petrus Tersungkur Dan Mulai Bekerja Untuk Mengembalakan Domba Sesuai Dengan Kesan Kristus Nah Dalam Perjalanannya Itulah Pengalamannya Petrus Dan Petrus Menyadari Bahwa Dia pun Harus Berakhir Dia tidak akan hidup selamanya Nah Dengan Para ratus yang lain itu Mereka sudah mulai Membentuk Organisasi Organisasi Gereja Mula-mula Dan Itulah Yang mereka lakukan Siapa Nanti Yang Generasi Selanjutnya Yang mengembalakan Domba-domba Itu Itulah Sedikit Atal Latangnya Yang saya Pikirkan Dan Yang saya tahu Juga Sebelum Kesana Kita terus Juga Melihat Dan Tuhan Juga Melihat Bahwa Manusia Itu Menurut Saya Hanya Dua Golongan Aja Kalaupun Nanti Salah Ya Boleh Juga Dikoreksi Namanya Juga Pendapat Boleh Kita Beda Pendapat Jadi Manusia Itu Atau Orang Itu Digolongkan Di dalam Dua Hal Kita Bicara Dalam Keimanan Pertama Adalah Orang Orang Yang Diselamatkan Orang Orang Yang Diselamatkan Dan Dua Adalah Yang kedua Adalah Gerongan Orang Yang Terhilang Yesus Juga Berkata Begitu Aku Datang Untuk Menyelamatkan Orang Orang Yang Terhilang Jadi Yang Diselamatkan Dan Orang Terhilang Jadi Setiap Pribadi Yang Ada Di Jum Ini Yang Ada Di Dunia Yang Ada Di Gereja Pun Masuk Dalam Dua Golongan Ini Yang Menjadi Persoalan Siapa Orang Yang Diselamatkan Siapa Orang Terhilang Untuk Itulah Kehadiran Para Gembala Seharusnya Kita Lihat Gembala Gembala Kalaupun Kita Bicara Masalah Sin Tua Secara Spesifik Lebih Banyak Sin Tua Tapi Bicara Gembala Kalau Sin Tua Terus Terang Banyak Banyak Saya Lihat Ini Dari Sisi Kacamata Cuma Banyak Sin Tua Sebenarnya Kalau Sudah Melakukan Tugas Sesuai Dengan Sis Sudurnya Mereka Merasa Sudah Ya Artinya Sesuai Sis Sudur Sesuai Tugasnya Majahat Titing Majahat Majahla Durung-Durung Mangetong Durung-Durung Dan lain Sebagainya Udah Tadi Diuraikan Amang Ramli Banyak Tugasnya Itu Tapi Tidak Dilakukan Segaligus Yang Menjadi Masalah Banyak Tugas Gembala Itu Sekedar Melakukan Seperti Itu Jadi Ritual Banyak Yang Terperangkap Kepada Ritual Padahal Jemaat Itu Lebih Memang Memang Menginginkan Lebih Karena Apa Saya Katakan Begitu Di Dalam Wik Daripada Sin Tua Itu Banyak Juga Sin Tua Yang Tidak Tahu Bahwa Jemaat Itu Sudah Bercerai Banyak Juga Sin Tua Tidak Tahu Di Jemaatnya Itu Hamil Duluan Di Luar Nikah Dan Banyak Kasus Kasus Yang Lain Jadi Begitu Selesai Yang Di Gedung Gereja Itu Ya Sudah Kurang Lui Begitu Pertanyaan Sudah Nah Penggembalaan Yang Diharapkan Daripada Jemaat Itu Memang Jemaat Mengharapkan Lebih Daripada Itu Nah Itulah Yang Diharapkan Karena Golongan Manusia Itu Adalah Dua Golongan Yang Saya Katakan Tadi Orang Yang Diselamatkan Mulu Orang Yang Diselamatkan Yang Sudah Terselamatkan Itu Ya Mungkin Itu Dimakin Diperkuat Dibadimudimun Kalau katakan Tadi Ya Itu Oke Tetapi Banyak Disana Orang-orang Yang Masih Terhilang Ini Tidak Pernan Jemaat Ya Ada Dalam Satu Kasus Satu Kasus Juga Ya Para Sintua Juga Apa Enggak Ngerti Ini Kita Oh Itu Keren Itu Ya Dalam Arti Kata Seperti Itu Beragenda Dan Oke Setelah Macem Tapi Ya Anaknya Juga Menimbil Banyak Ya Jadi Ini Ini Yang Memang Sangat Sulit Kita Harapkan Ya Dan Memang Kita Dari Jemaat Itu Ya Makanya Dibilang Dikatakan Kita Biru Biru Suara Permahana Jadi Sebenarnya Kalau Kita Dan Masih Jarang Mungkin Saya Gak Tau Ya Mungkin Apakah Itu Karena Kita Di Kota Besar Atau Bagaimana Ya Interaksi Antara Si Tua Dengan Jemaat Itu Kurang Menurut Saya Kurang Hanya Sebatas Ya Ketemu Di Kereja Udah Itu Salam Ya Koras Kalaupun Misalnya Offline Seminggu Sehari Kita Pertanyangan Sebegitu Udah Selesai Dan Kita Bisa Lihat Pertanyangan Wih Pum Yang Jemaatnya Mungkin Ada 300 Orang Memang Ini Masalah Yang Datang Itu Cuma 25 Orang 30 Orang Paling Banyak Berarti Saya Mengatakan Apa Yang Terhilang Itu Kalau Itu 300 Orang Satu Wih Berarti Itu 262 Orang Yang Terhilang Ini Di Jemaat Ini Ini Salah Satu Tantangan Jadi Kita Tidak Menyalahkan Tetapi Itu Tantangan Karena Sanggung Jawab Itu Sudah Diterima Kalau Tidak Terima Tidak Apa Karena Ada Suatu Ahal Kita Agak Khawatir Tidak Memang Apa Namanya Banyak Yang Kita Dengar Tipologi Gereja Masa Kini Sebenarnya Sudah Ada Kalau Kita Baca Di Hakim 19 Dan 20 Cerita Itu Mungkin Mungkin Cerita Itu Dan Itu Tipologinya Masa Kini Dan Waktu Jamannya Petrus Pun Orang Lewi Orang Lewi Yang Seharusnya Itu Adalah Pengayom Atau Sebagai Gembala Justru Dialah Yang Punya Gundikan Begitu Di Hakim Hakim Itu Dan Setelah Itu Ketahuan Segala Macam Dan Itu Dalam Cerita Itu Yang Sangat Romantis Bagaimana Yang Mirip Dengan Sodom Gumorah Yang Pada Waktu Itu Mereka Di Ramah Kalau Enggak Salah Di Kampung Benjamin Yang Orang Penduduk Itu Minta Supaya Orang Lewi Itu Karena Mereka Bermalam Di Satu Rumah Untuk Supaya Mereka Perkosa Di Gibea Amun Kasih Di Gibea Itu Jadi Itu Sudah Ada Sebetulnya Sodom Seperti Sodom Itu Pada Waktu Itu Dan Ternyata Kita Lihat Bahwa Yang Kita Harapkan Sebagai Gembala Itu Bahkan Sampai Memutilasi Bundik Itu Kalau Enggak Salah Cerita Sampai 12 Jadi Mutilasi Terjadi Pada Jaman Itu Dan Disebarkan Kesemua Suku Israel Sehingga Suku Israel Itu Memusuhi Suku Benjamin Sehingga Banyak Waktu Itu Suku Benjamin Yang Terbunuh Akibat Daripada Suku Lewi Itu Ulahnya Itu Nah Tipikalnya Itu Banyak Sekarang Terjadi Emang Inar Ada Di Sulawaya Juga Ada Gereja Itu Ya kan Dan Dan Memang Memang Sudah Ketahu Gembalanya Itu Yang Bermain Dengan Jemaatnya Mulai dari Anak-anak Dan Sudah Terungkap Sudah Terungkap Dan Dan Di Dih Di Kita Tapi Saya Enggak Enggak Mengatakan Artinya Siapa Pendetanya Siapa 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 Itu di HKWP Nusa Dua Bali Melakukan hal Yang Sama Jadi Ada Juga Sintua Sintua Dengan Dengan Warganya Dengan Warganya Dengan Ibu-ibu Misalnya Ada di Jakarta Ini Banyak Jadi Hal-hal Seperti Inilah Yang Bahkan Dilihat Kenapa Saya Mengatakan Seperti Itu Tadi Jemaat Itu Mengharapkan Lebih Memang Mengapa Kita Sebagai Jemaat Mengharapkan Lebih Karena Para Sintua Ini Bukan Menghakimi Ini Bukan Karena Para Sintua Ini Sudah Menerima Tanggung Jawab Itu Kalau Dia Tidak Menerima Tanggung Jawab Itu Kita Tentu Tidak Berharap Dan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ternyata Banyak Kalau Kita Ambil Statistiknya Masih Banyak Orang Yang Terhilang Hanya Dua Golongan Itu Menurut Saya Tidak Tau Mungkin Ada Golongan Yang Lain Tapi Saya Orang Yang Disenakan Dan Orang Tertilang Justru Seharusnya Fokus Tepada Orang Tertilang Ini Nah Kalau Kita Sekarang Saya Bercanda Saya Lihat Saya Pernah Bicara Itu Disini Saya Berkata Begini Begitu Kita Misalnya Ada Event Pasca Ketemu Pasca Oke Ketemu Natal Oke Barulah Pergi Buat Pergiatan Buat Program Dari Gereja Pergi Ke Pantai Suhat Pergi Ke Penjara Dan Sebagainya Kenapa Minggu-minggu Biasa Itu Tidak Pernah Dipikirkan Seperti Yang Kita Katakan Itu Pernah Kita Bicarakan Disitu Sekiranya Dan Menjadi Suatu Pertanyaan Sekiranya Yang Di penjara Itu Semua Yang Non Kristen Apakah Kita Juga Harus Melayani Ke Penjara Seharusnya Pergi Dan Bukan Hanya Event Sebagai Show Artinya Show Up Banyak Baperek Tahu Amang Mungkin Tangan Kanan Memberikan Sesuatu Pemberian Itu Karena Pergi Kesana Tapi Tangan Kiri Foto Cekreng And Upload Misinya Disitu Banyak Seperti Itu Dan Saya Pikir Kenapa Tidak Karena Banyak Jadi Itulah Yang Kita Harapkan Sebetulnya Jangan Terjadi Seperti Di Masa Hakim Itu Terjadi Dan Bahkan Itu Terjadi Di Masa Kini Terjadi Itulah Sebenarnya Yang Harus Dicegah Karena Seperti HKBP Ya Mungkin Pendeta Sekitar Dua Ribuan Kalau Tidak Salamanya Pendeta HKBP Bibel Pro Berapa Buru Hulia Berapa Terus Penatua Atau Sintua Berapa Kita Harapkan Supaya Semuanya Menjadi Orang Yang Terselamatkan Kalau Itu Jumlahnya 20.000 Sedangkan Jemaat Itu HKBP Misalnya 4 juta Itu Sangat Berat Tugas Seti Saya Bila Saya Tidak Menghakimi Dan Karena Saya Bukan Bukan Sintua Tetapi Ini Berat Yang Saya Masih Mau Sarankan Maka Saya Sarankan Minggunya Janganlah Hanya Fokus Untuk Maragenda Jangan Hanya Fokus Majalok Lurung-lurung Dan lain Sebagainya Tetapi Cobalah Pergi Menjaring Anjil Sebenarnya Yang Diharapkan Penatua Menjaring Menjaring Orang-orang Tertilang Ini Tentu Gereja Harus Menerima Sebanyak Mungkin Menjadi Penatua Jangan Dibatasi Supaya Bisa Terjaring Semua Supaya Berubah Dari Orang-orang Tertilang Menjaring Orang Diselamatkan Itu Yang Diharapkan Yesus Sebetulnya Tugas Itu Mudah-mudahan Kami Ini Sebagai Jemaat Jemaat Biasa Masuk Dalam Kategori Yang Pertama Jadi Sumpah Saran Saya Itu Ya Di 365 Hari Dan Sebagainya Dan 65 Kali Minggu Dan Sebagainya Janganlah Terfokus Ya Akamang Situ Ana Aktif Do Nalain Bipro Dan Situ Hanya Fokus Untuk Berdiri Di Depan Itu Jangan Hanya Berdiri Di Depan Itu Fokus Tetapi Menjaring Orang-orang Yang Terhilang Itulah Sebetulnya Tugas Yang Paling Besar Dan Paling Sangat Kita Hormati Tugas Sebagai Seorang Penatuan Kurang lebih Begitu Amang Tambahan Dari Saya Makasih Itulah Harapan Saya Baik Terima Kasih Lanjut Ke Amang Washington Silahkan Amang 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 Washington Ada Resen Ya Silahkan Amang Sudah Dengaran Amang Kalau Yang Sudah Gembala Gembala Saya Enggak Berpikir Kalau Sintwa Itu Jadi Gembala Jadi Misalnya Seperti Yang Gembala Itu Jadi Seperti Lagi Di Kredi-kredi Yang Bukan Mainstream Ada Satu Pendeta Yang Mengembalakan Jematnya Jadi Kita Pun Kita Pun Sebenarnya Gembala Kita Memang Pendeta Besar Seagian Dan Kita Jematnya Dan Kita Digembalakannya Jadi Gembala Itu Sebenarnya Tuhan Berikan Kepada Kita Sebagai Kelanjutan Kasihnya Untuk Menyempurnakan Kita Jadi Rencana Menyelamatkan 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 Masih Berlanjur Sampai Dia Mendatangkan Gembala Mendatangkan Para Rasul Mendatangkan Pengajar-pengajar Untuk Mengajar Umatnya Yang Mau Lepaskan Jadi Kalau Kita Berbicara Terus Mengenai Misalnya Karakter Situ Atau Apa Apapun Itu Tapi Sebenarnya Tujuan Pengembalaan Itu Adalah Kalau Saya Mau Lihat Yang Idealnya Aja Kita Terhukum Mungkin Bicara-bicara Mengenai Kegegalan Seperti Apa Yang Kita Dengarkan Dari Amang Ramli Dari Amang Amang Darudin Darudin Sebenarnya Tujuan Tujuan Pengembalaan Itu Yang Diinginkannya Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Pada Efesios 4 Dan Ialah Yang Memberikan Baik Rasul Rasul Maupun Nabi Nabi Baik Kembali Anjil Maupun Gembala-gembala Dan Pengar Pengajar Jadi Memang Tuhan Menyediakan Pengajar-pengajar Gembala-gembala Untuk Bagaimana Kita yang Dikasihinya Itu Benar-benar Bisa Diselamatkan Jadi Untuk Memperlengkapi Orang-orang Kudus Bagi Pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Duru Kristus Jadi Sebenarnya Kita Ini Semua Melakukan Untuk Pembangunan Kristus Sampai Kita Semua Telah Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Jadi Tujuan Pengembalan Itu Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Tentang Allah Kerewasan Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Sehingga Kita Bukan Lagi Anak-anak Yang Dio Pengampingkan Oleh Pengupaan Pengajaran Oleh Pengaman Pals Marusia Dalam Kerijikan Mereka Yang Menusatkan Tapi Dengan Teguh Berpegang Kepada Kebenaran Jadi Kedewasaan Seperti Dalam Lagu Yang Dianya Insan Ibu Semua Itu Ditekankan Petrus Adalah Jangan Dengan Paksa Jangan Dengan Paksa Tetap Di dalam Kasih Kita Bertumbuh Dalam Segala Karah Kristus Yang Adalah Kepala Daripada Daripadanya Langsung Tubuh Yang Rapi Tersusun Dan Digat Menjadi Sablu Oleh Pelayanan Semua Bagiannya Sesuai dengan Kadar Pekerjaan Tiap-tiap Anggota Melalui Pertumbuhannya Dengan Membangun Tidak Jadi Masing-masing Kita Anggota Ini Pertumbuhan Yang Berbeda-beda Tapi Untuk Membangun Tubuh Kristus Yang Untuk Seperti Itu Saya Kira Jadi Memang Gembala Itu Bertujuan Untuk Itu Untuk Mengembalakan Kita Jemaatnya Untuk Sampai Kepada Tiduan Akhir Yang Bangun Tidak Kristus Masing-masing Pertumbuhannya Berbeda Tadinya Saya Kira Itu Sampai Terima Terima kasih Terima kasih Amang Lanjut Inang Roslin Sirair Silahkan Suaranya Belum Kedengaran Dibuka Dulu Mute Terima kasih Oke, baiklah. Kurya Nabi. Alayah yang kusungan ibah, ibah siparmahan odok. Alayah ibah songan jemaat. Jadi, angkus songan sian awam, enang. Ayi sipata, olor ibu setabida amang dah, biaka perhalado, akaparmahan, na burjuk. Alayah yang sama disadatiki, pertanyaan. Jadi, dibahas sama, tari ngotus ada jemaat, na maul merminggu. Maul tuk rotu gareja, apenya na sangguna tua umur ra. Jadi, adung mana masa di ruas na jarang mermingguan. Jadi, dan jemaat ya to ngamang, songan alona, setabi nah hudok naking, diaka pengulani huria, na burju, las pengulani huria, do to ngan namad dokon, Aydang pola nyansi ya hao ni, siat toan inna ala adung namasa di, di jemaat toan, naso aktif pola rotu pertanyangan ngang tuk gareja. Jadi ni, kuman yang mengelusi, dia doa mang hatani nama dok, ikon. jadihoma sude bangsa muridu, nina jesus, dan neko jadi saksi ini jesus, patuduhono ma nadinggan, tuaka ulaun naso dinggan, alai rodotong, tanggulani huria, na madok, dan perlu inang sonari, kuantitas, kualitas donna peting, inna. Jadi, sangga namarano dok tong, sangga di baro hayamang. Didia doa sebenarnya tanggung jawab sebagai parmahanon. Kanido. Dukodimu seh, molo tungadong pekejadian akka keributan di sada huria, jala dang adong, masuk don huria akka BP na adong, bahkan kehancuran moral. berbeda ima adi sada huria, dang sudeo namang ala di jemaat, boido ribut ala nisitua, ala nisitua gaber ribut kuriai, nang doa kajemaati. Jadi, yang goido rohak kunyan amang, sangga iba jemaat, ala sangga ditilik, nih, omad jolala kebetulan di huria nami, iduk rohak kunyan, adong manian, sangga sadar, si bayanon di huria, huria taon, huriaon, huria akka, kenaonon, nangga reja AHP. Ala adong tikinon, di STM nami kebetulan, adong padita marga siyagian, dang haris mati doon, di naamangot datongan. Molo au, sekian puluh majama atu, geti-geti ado hutangnya kon. Hari on hutangnya kon, lwi kon. Hari on hutangnya kon, lwi kon. Jadi masyidenggan. Jadi, iduk rohak kunyan amang, panggido wan, rap, mersitang yang menian akka, jemaat, mananya koma akka perhaladuk. Adong topik doa, nah, jadi nang songoni akka perhaladuk. Song naking iduk dokon, inang sintua linje, lah songoni dotong ditompak namion. Hera-hera tolu puluh, jemaat do, naik handel ni, sadar perhaladuk. Jadi, panggido wan, mian, adong matopik doa, di parhaladuk, tujemaat, nang akka ruwesi pedia, jemaat manang yakkon akka perhaladu. Tungpe memang saya adong doa, ke jemaat ton manang yakkon, manang yakkon akka perhaladu, ya satung tiur-tiur, damai, akka, sude nang akka urusan di gereja. Terakhir asongoni manian amang, panggido wan. Molle ati ma amang, di tikion. Orasema. Ya, mau liat tema. Ya, adong depe, masih ada. Bagaimana enang fince pengalamannya sebagai, sintuah di jemaat? Iya, man. Ini ada suara dari sebelah man, kenapa puasa. Oh, iya. Iya, tapi kalau enggak mengganggu, enggak apa-apa man. Iya, iya man. Tapi, kalau menurut saya, sepanjang dari awal diskusi kita tadi, semuanya kita menjelaskan, menggambarkan tentang keberadaan situa itu di gereja, di pelayanannya. Tapi kalau menurutku, bukan hanya harus di gereja itu saja, situa itu harus berlaku sebagai seorang gembala. Kalau dia seorang PNS, dia pun harus menjadi situa juga, menggambarkan situanya itu, di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya. Itu kalau menurut aku. Jadi kalau sudah memang harus di gereja itu, ya otomatis dia itu. Kalau tadi dia berangkat dari rumah marah-marah, karena dia bertujuan, ya akhirnya dia menjadi sepansatun, karena dia sudah di depan seluruh jemaat. Tapi yang sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang mempunyai status sebagai situa itu, juga harus melakukannya di lingkungan di mana saja dia berada. Baik dia ada di keramaian satu pesta, baik dia ada di lingkungan pekerjaannya, dia harus tetap memposisikan dirinya sebagai seorang penatualah begitu. Itu menurut aku. Jadi aku dulu pernah mentah melihat situa, karena ada kawan satu kantor, yang dianya seorang situa, tapi dari bahasanya, tutur bahasanya, dan disiplinnya, tidak pernah menggambarkan sebagaimana dia seorang situa. Jadi saya bilang, ini situa seperti apa ini? Jadi kalau hanya di gereja saja, di lingkungan gereja itu saja dia sebagai situa, ya apa artinya? Itu kalau menurut aku. Kemudian, yang kedua, sering sekali saya dengar, kalau memang situa itu memang dalam tugasnya, dalam pelayanan di gereja, dia harus menganggap bahwa tugas itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaannya, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan yang diwakilkan kepadanya, yang dia harus lakukan. Kalau dia menganggap itu pekerjaannya, akan berwadah dia. Dan tidak akan ada artinya satu kesan yang bisa ditiru oleh jemaatnya. Dia akan melakukannya secara asal-asalnya begitu. Kemudian satu lagi, karena situa itu memang peranannya, apalagi kalau sukeba joga, pakaian rapi, berdiri di altar, dan membawakan acara, ya memang sangat, ya terus terang kita katakan, kita kagum. Dan kita sangat senang sekali melihatnya. Sehingga ada pemikiran, satu pemikiran di antara orang tua ataupun jemaat ini, kalau seseorang itu, ada seorang istri umpamanya, suaminya itu tukang minum, sering mabok, dan sebagainya, maka istri ini akan mengusulkannya untuk menjadi situa, supaya ada perubahan. Itu kan sudah menjadi terbalik namanya. Kalau itu pun diterima oleh majelis itu, akhirnya dia diterima menjadi situa, ya otomatis, padahal sebelum situa, dia harus bertobat dulu. Bukan menjadi situa, dia akan menjadi bertobat. Jadi banyak orang tua, ataupun istri yang mengatakan, ada yang begitu emang, banyak yang seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah itu berhasil. Tapi kalau memang akhirnya majelis itu menerima, ya akhirnya hasilnya pun, ya seperti itulah, buradul sepertinya. Jadi karena dia tidak memahami, karena dia bukan merupakan itu suatu tugas panggilan, dan melakukan suatu pekerjaan Tuhan, ya akhirnya begitu lah emang. Jadi terus terang aja, apa yang dibicarakan dari tadi itu, ya terjadi juga. Saya kira di gereja mana-mana pun terjadi. Ada yang sudah memang dia bertugas, tapi selalu datangnya terlambat, akhirnya oleh guru-guru dia digantikan, supaya tidak bisa dikecau. Begitu digantikan, dia hadir, dan dia menuntut, ah sudah bertugas sonari katanya. Jadi bagaimana lah seperti itu. Memang masih banyak sih yang berperilaku seperti itu. Jadi terus terang aja, ya nggak bisa lah kalau kita mau bongkar-bongkar semuanya. Ngeri juga. Jadi memang hanya satu saja, dia tidak menyadari kalau tugas itu adalah suatu pekerjaan Tuhan. Kalau dia menyadari itu adalah suatu pekerjaan Tuhan, dia tidak akan berani macam-macam. Dia akan datang sujud menyembah kepada Tuhan. Dia akan takut akan Tuhan. Begitu saja. Itu aja emang singkat aja sederhana. Ada ribut sudah ini. Ya terima kasih. Amang Marwatal ada resen? Pendeta Ningrum? Enggak, pendeta Ningrum kayaknya dari tadi sudah course lead. Masih boleh nambah sedikit, Amang. Masih boleh bertanya, Amang. Oh, masih ada. Silahkan. Enak, saya lihat dulu. Ya, kebetulan tadi emang Jarudin menceritakan mengenai Petrus yang sampai tiga kali dipulihkan Tuhan. Jadi saya pernah membaca, Amang, mengenai Petrus ini, tulisan seorang pendeta. Jadi pendeta itu menyatakan, begitu Petrus sudah mengingkari Tuhan Yesus, maka dia sudah tidak termasuk lagi, sudah terpecat sendiri sebagai murid-murid Yesus. dan kemudian, karena tiga kali dia mengingkari Tuhan Yesus, dia sudah benar-benar hilang. Sehingga kalau dibaca Alkitab, katanya sesudah pengingkaran Petrus itu, sewaktu Yesus sudah bangkit kembali, ada selalu tulisan yang menyatakan, pada suatu saat atau pada suatu hari, murid-murid Yesus berkumpul, dan Petrus ada di antara mereka. Jadi saya coba risah kembali, memang benar. Selalu ada di situ disebutkan, murid-murid Yesus berkumpul, dan Petrus ikut bersama mereka. Jadi benar-benar juga yang dikatakan pendeta ini saya pikir, bahwa Petrus itu, begitu dia mengingkari Tuhan Yesus, dia sudah terpecat sendiri sebagai murid Yesus. Sehingga untuk itu, untuk memulihkan dia, Yesus itu harus memulihkan dia tiga kali, karena dia tiga kali juga mengingkari Tuhan Yesus. Jadi tiga kali mengingkari Tuhan Yesus. Jadi saya mikir, ada saya lihat orang-orang yang sudah menjadi muallaf, dan mau pula dia di depan umum mengingkari Tuhan Yesus, menyatakan dia sudah muallaf, sudah begini-begini, begini-begini. Saya pikir, bagaimana mungkin, ini mungkin dipulihkan lagi. Memang, apakah mungkin termasuk yang Yesus menyatakan, 70 kali 7, 70 kali 7, apakah dia termasuk atau tidak termasuk. Itu yang harus saya tanyakan, emang. Ya, kalau dari belas kasihan Tuhan Yesus, kan untuk semua orang, sepanjang dia masih hidup, kalau sudah mati tidak lagi. Nah, jadi kalaupun murtad dia 10 kali, ya kasih Tuhan tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi sepanjang masih hidup, ya masih ada peluang bagi dia untuk kembali, dan Tuhan Yesus tetap akan menerima, ya, sepanjang masih hidup. Ya, memang yang saya tanya, cara memulihkan orang seperti itu, karena Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan Petrus, bukan yang lain. Betul, betul, betul. Jadi memulihkan orang yang sudah, yang kata orang, kalau murtad itu kan sudah berdosa terhadap roh lukur, dosa itu dibilang orang begitu. Apa mungkin lagi? Apakah dia termasuk orang yang berdosa terhadap roh lukur, tidak mungkin dipulihkan, atau memang masih ada waktu untuk dia sebelum dia meninggal? Sepanjang dia hidup, 10 kali dia berapa murtad, 100 kali Yesus terbuka untuk menerima. Jadi tidak menjadi alasan berapa kali orang murtad, tetapi sepanjang dia hidup, apakah mau kembali kepada Tuhan Yesus? Nah, jadi kemurahan Tuhan itu... Termasuk mengingkali roh kudus, amang. Ya, sepanjang dia hidup, bisa kembali. Kalau dia mau hidup, dia mau kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah kasih Allah yang tidak terukur oleh karena bagaimanapun kejahatan manusia itu. Nah, jadi seperti Petrus tadi, memang menurut ukuran manusiawi, dia sudah berapa kali gagal itu ya. Tetapi ya, Yesus kan mengundang dia lagi dan mengajak untuk sadar kembali. Oke, amang situ Marwatal. Tapi sedikit emang sebelum amang Marwatal. Masalah Petrus ini, kalau kita ikuti ceritanya, waktu Yesus juga membasu kaki murid. Para murid. Kan Petrus juga, ya namanya sedikit, dia agak-agak arugan bicaranya. Aslah. Ceplas-ceplos. Ya, kenapa yang gak ikut juga badan saya yang dibasuhkan. Seluruh tubuhku. Kan dia bilang itu kan. Yesus bilang, kalau kamu sudah mandi, sudah bersih kakimu yang sudah saya cuci. Dan ada juga dalam kasus itu, Petrus entah apa lagi itu, ngomong yang lain lagi, oh tidak katanya. Tapi Yesus mengatakan, aku sudah berdoa untuk kamu. Jadi Yesus sudah berdoa, khusus untuk Petrus, supaya dia tidak ini, padahal masih jatuh ke dalam penyangkalan itu. Tetapi setelah itu tadi, secara kita kan, Yesus tidak membiarkan dia disangkal. Setelah kebangkitan Yesus itu. Dan setelah kebangkitan Yesus juga ketemu, yang dikatakan, kembalakanlah domba ku. Dan ada lagi satu, sebetulnya pesan Yesus kepada Petrus, yang dia mengatakan seperti ini, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu pesan. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya, Petrus sangat-sangat spesial bagi Tuhan. Nah itulah makanya, sampai dia gembalakanlah domba-dombaku. Hanya kepada dia. Yang Rasul lain, dia tidak ngomong, sebetulnya. Maka saya bilang, latar belakang naks kita itu adalah dari situ. Petrus itu kan spesialis sudah direncanakan Tuhan untuk menjadi gembala pertama. Makanya, penerhul kuruskan Petrus yang jadi gembala pertama, Pak Amang. Yang mau saya tajukan itu, seringkin ya, ada misalnya keponakan-keponakan saudara yang menikah secara Islam. Sehingga kan, dengan sendirinya kan dari HKBP sudah. Murtad lah gitu ya. Sudah murtad. Tapi kemudian, saya kan sering memujuk dia, supaya kembali. Tapi dia selalu mengaku, dia sudah gereja di Tiberias. Bahwa anak-anaknya begitu. Jadi saya bilang, bahwa dia harus melakukan pengakuan di depan seorang pendeta, tentang dosa-dosanya untuk bisa dipulihkan. Itu yang selalu saya bilang sama dia. Saya katakan kepada dia, bahwa gak boleh asal-asal hanya langsung masuk gereja Tiberias, langsung sudah dipulihkan Tuhan. Bahwa kamu harus sudah mengaku di depan seorang pendeta sebagai wakil Tuhan, bahwa kamu sudah pernah mengingkari Tuhan. Dia kan sudah mengucapkan kalimat sahadat waktu dia jadi Islam itu. Tapi di gereja Tiberiasnya, ada pengakuan? Dia adik kan gak melakukan pengakuan di depan gereja di Tiberias. Setiap minggu dia gereja. Jadi dia mengaku sudah pulih. Saya bilang, kamu belum pulih. Harus kamu di hadapan pergi kepada seorang pendeta, mengadakan pengakuan untuk dipulihkan kembali. Saya cerita mengenai petrus itu. Jadi apa memang benar yang saya bilang itu, atau memang sudah benar dia hanya pulih ke gereja saja? Ya, tentu kalau kita di tengah-tengah kehidupan berorganisasi dengan doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran masing-masing organisasi atau komunitas gereja, kan ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Nah, tetapi kita, saya walaupun sebagai pendeta KBP tidak terlalu harus membicarakan hal-hal yang bersifat formal seperti itu. Tapi yang lebih esensial, substansial dari percakapan kita untuk topik ini, bagaimana orang yang seperti Petrus itu tadi sudah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi justru bertobat, dan kepada dia diberikan Tuhan amanat untuk menggembalakan, dan sekarang dia yang mengatakan kepada tua-tua jemaat untuk gembalakan domba-domba Allah. Nah, artinya dia yang tadinya penyangkal Yesus, yang sudah bertobat, sekarang dia yang mengatakan supaya gembalakan. Sebagaimana Yesus katakan kepada dia, dia katakan demikian juga kepada para tua-tua di jemaat mula-mula itu. Nah, artinya inilah sebuah estafet itu yang dia alami dari Yesus, bagaimana dia kepada Yesus, dia dibelas kasihan Yesus, sekarang dia yang menitipkan itu kembali. Nah, saya pikir inilah secara esensial juga menjadi tugas panggilan dan tanggung jawab setiap orang. Nah, artinya kita ini kan semua orang berdosa yang sudah diampuni. Nah, sekarang ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu, bagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, ya sampaikan itu juga kepada orang lain. Dan itu tugas penggembalaan dalam arti esensialnya ya. Nah, itu dia menjadikan waktu saya, saya suruh dia ke pendeta itu, dia anggap sudah cukup. Padahal saya tanya ke pendeta dikarismatik juga, pendeta itu menyatakan juga seperti itu, bahwa dia harus datang kepada seorang pendeta, mengaku dosa-dosanya untuk dipilihkan kembali. Nggak boleh salah-salah hanya Mas Gereja katanya juga. Tapi nggak boleh salah-salah. Untuk konsistensinya, kalau dia memang sudah komit untuk satu lembaga atau satu denominasi gereja tertentu, ya diikutilah peraturannya yang ada di gereja itu. Saya tidak mengatakan dia harus kembali lagi ke HKBP, tidak. Tetapi di mana dia bergereja, ya tentu ada aturan dan disiplin-disiplin yang harus dipatuhinya, supaya dia jangan jadi mencela-mencela gitu ya. Tetapi supaya tetap konsisten dengan apa yang menjadi ketentuan peraturan imannya, menurut gereja atau denominasinya. Nah, jadi gereja itu kan juga sebagai alat Tuhan untuk mendisiplinkan. Nah, jadi kalau orang tidak patuh kepada peraturan gerejanya, ya nggak akan pernah dia menjadi seorang dewasa dalam beriman, ya. Iya. Oke, Amang Marwatal. Oh, Pendeta Ningrum. Pendeta Ningrum kali. Pendeta Ningrum, ya. Nggak dengar suara belum. Dengar suaranya. Buka mute-nya dulu. Raise hand-nya ada, Bang. Pendeta Ningrum belum dengar suara. Belum, tapi menunjuk tangan nih. Iya Pak, saya ingin, apa maksudnya bukan mengkritisi dari penyataan dari Pung Kince. Bukan ini sih, tapi ada juga seorang penatua awalnya, ya saya ambil contoh, Bapak minta maaf ya, saya ambil contoh dari Bapak. Ambil contoh dari Bapak sendiri. Waktu pertama kali jadi Sintua, sebelum jadi Sintua, Bapak itu pemain kartu yang ulung. Tetapi... Sudah boleh saksi, Amang. Kalau anak terus saksi, boleh. Jadi majelis itu, yang pertama kali doakan Mama, apa yang pertama kali, kan awalnya kan pendeta, kalau di kita kan harus menjaring dulu, misalnya setelah, ini pendeta datang, terus pendeta tanya sama Mama, Mama bilang, Mama bilang, doa saya, memang Bapak ini harus jadi penatua, harus jadi majelis. Setelah, setelah ditanya, kesiapan kami, anak-anak, bahkan istri, kami bilang, kami siap Bapak jadi penatua. Di sepanjang perjalanan hidup Bapak, sebagai penatua, yang saya rasakan Bapak sudah bertobat. Sudah bertobat, dan Bapak menjadi penatua yang diharapkan, bukan yang diharapkan, saya perintahkan oleh Tuhan, dan kami para anggota keluarganya Bapak. Itu saja. Berarti seperti Petrus, yang sudah menjadi gembala itu ya. Doa Inang itu yang paling manjur pada Tuhan. Doanya. Alani Bursia Giani deh. Iya, iman saya begitu. Baik, Amang Marwatal, masih ada lagi silahkan. Iya, Bang. Ini, saya tertarik dengan komentar, pendapat lah, pendapat Amang Ramli, Amang Jarudin tadi, sama Inang Vince, sama Inang Roslim. Kembali kepada keprihatinan dari kedua Amang dan dua Inang ini, sebenarnya tergantung bagaimana si calon sintua atau calon penitua ini menghidupi atau mengaminkan pilihan Tuhan melalui jemaatnya. Apakah dia jadi dari yang baik-baik, apakah dia dari setengah baik-baik, atau setengah jahat, atau yang jahat. Tetapi dalam, bila jemaat itu, atau gereja, kumpulan ekresianya sudah memilih dia, dia harus mengaminkan, dan harus berupaya untuk dituntun oleh roh kudus. Sehingga ketaatan dia di dalam menjalankan pemilihan, mengaminkan pemilihan itu oleh gereja, ya harus ada progresnya. Jadi jangan hanya tadi, seperti keprihatinan dan harapan dari Amang Jarudin tadi, seolah-olah hasil tuaun itu bagi jabatan, padahal itu tanggung jawab. Jadi bukan hanya status, memang fakta di lapangan, bahwa banyak adalah. Tapi mungkin, kalau tidak tahu, saya belum pernah ada penelitian berapa persen pintu yang ada di HKBP yang begitu. Tetapi fakta itu ada, dan keprihatinan dari Amang Ramli, Amang Jarudin tadi, Amang Inang Vince, sama Inang Prostrin, itu kita harus doakan mereka supaya ada progresifitas imannya menjadi bertumbuh. Itu yang saya pikir yang harus kita menolong dia, bahwa pemilihan itu sesuai rencana Allah, dan harus dikuduskan oleh roh kudus, dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi jangan hanya diterima tohonan itu, tetapi dia diam saja, dia harus dibekali. Seperti tadi Amang Ramli bilang, harus membekali dirinya. Pengalaman yang bisa saya sampaikan pada Amang dan Inang di sini, pada saat saya, gereja HKBP Ciputat, memulai pada tahun 1987, kami diangkat, kami satu angkatan, waktu itu tujuh orang, dalam keadaan aktif. Artinya semua dalam keadaan bekerja. Tetapi karena gereja pada saat itu membutuhkan, ya bahwa ada program di HKBP, kan ada pembekalan. Tapi sejauh mana pembekalan ini digumuli supaya dia mempunyai kemampuan, seperti harapan dari Amang Ramli tadi. Saya setuju bahwa harus ada pembekalan diri, baik itu yang formal, baik itu yang informal. Itu saja saya pikir yang bisa menanggapi keprihatinan, kerinduan, harapan dari Amang Jarudin, harapan dari Amang Ramli, dan harapan dari Inang Pince sama Inang Roslin, supaya jangan ada nanti di zooming kita ini, pasti ada banyak yang mendengar setelah di-upload oleh Amang Pendeta Wernat di Youtube, sepertinya suram. Ada suram, tidak ada harapan tercetak matahari yang akan bersinar. Bahwa fakta itu ada, ya saya sendiri enggak menampikan itu dengan pengalaman saya di HKB Beci Putat. Bahwa fenomena-fenomena yang tadi itu ada. Dan saya mendoakan mereka supaya ada perubahan. Jadi tanggung jawab itu memang bukan hanya jongjong di langkatan untuk berliturgi, tetapi menggembalakan seperti pada surat Petrus ini, dia bukan memerintah, tapi mengembalakan jemaatnya. Sehingga kalau saya mengirimkan pokok dua yang bisa kita lihat, itu adalah satu kerinduan saya ke beberapa jemaat, walaupun saya sudah pensiunatnya secara formal, peraturan HKBP, tetapi saya masih punya kerinduan di beberapa jemaat atau keluarga muda yang pisah rumah. tetapi kadang-kadang saya sampaikan keuluan, ya mungkin adem-adem aja responnya, tapi apa boleh yaudah saya doakan aja, saya berikan supaya keluarga itu dipulihkan oleh Yesus melalui dua sahabat kita yang selama ini ada. Itu aja, jadi supaya jangan nanti Amang Ramya Amang Jarudin sepertinya pesimis, ya bagaimana ini HKBP ini, jadi mungkin presentasinya mungkin tidak, saya tidak tahu berapa persen dari sekian ribu sindua di HKBP yang seperti harapan atau keprihatinan Amang berdua, sama Inang berdua. Itu aja, Amang, tambahan aja. Sedikit lagi, sedikit lagi, jadi memang prihatin itu Amang yang saya katakan di sini, salah satu contoh, maka saya bilang di kota-kota, apakah jemaat itu merasakan penggembalaan dari para sindua sangat tipis. Yang kedua, ditoba, saya bilang, kamu berdua, sesuanya tidak, man bounds, tidak sampai kejadian langsung sama tidak seentulnya, tidak sampai Siapa yang gagal? Itu permasalahannya, siapa yang gagal? Jemaat ini Hulia Kristian Indonesia, HKAI, Jemaat ini HKBB, Jemaat ini Bedel, Jemaat ini Katolik. Siapa yang salah? Berarti tidak ada pengembalaan itu. Itu yang saya maksud. Apalagi, maaf, mungkin tidak pernah. Karena mereka juga kadang-kadang ditomok atau diparapat, salah tafsir, saya itu orang apa? Atau yang mana-mana, tiba-tiba, sepatak katanya. Iya, sering begitu, sering. Kedapatan. Ini sifat ini ya, Amang. Yang masih banyak. Intermission. Kalau fenomena itu ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi ya, kita doakanlah supaya wilayah Toba bertobat. Itu. Baik. Ya, Amang Inang, terima kasih untuk semua pendapat, sharing, dan refleksinya. Tapi, saya secara pribadi juga mungkin bisa sharing dari persepsi dan pengalaman saya sendiri ya, selaku seorang pendeta. Ya, secara pribadi saya memang sudah bercita-cita menjadi pendeta sejak dari anak-anak. Sejak SD ya. Nah, karena itu memang, ya memang kayaknya kalau orang tua saya bilang, saya ini parhatasada, mulungai hudok ikonido. Dan memang seperti itu karakter saya sampai sekarang. Dan memang dalam bersosial, berteman yang tanggung-tanggung, saya memang nggak disukai. Karena memang sudah seperti itu karakter saya. Jadi, saya terlalu konsisten dengan sikap-sikap yang memang sudah saya katakan, iya, iya itu, ya sampai mati, iya. Nah, tetapi dalam pengalaman saya selama perjalanan proses menjadi pendeta, dan sampai sekarang sudah pendeta, pengalaman saya justru memang banyak sekali orang, ya kalau saya selalu katakan juga dalam istilah salah jurusan, mau menjadi pendeta, tetapi motifnya materi atau jabatan. Nah, akhirnya itu yang menjadikan banyak konflik persoalan, dan memang dibuat, diciptakan masalah itu, untuk dia bisa eksis dan bertahan dengan jabatan dan uang. Nah, jadi buat saya, kalau sudah menjadi pendeta, jangan mikirin uang, dan jangan pernah menjadi kaya dalam arti materi. Bukan artinya tidak bisa kaya, bisa kaya, tetapi jangan menjadi kaya. Nah, makanya buat saya, kalau pendeta, enggak masuk akal buat saya pendeta jadi kaya dia. Nah, karena itu memang sikap saya, sampai sekarang ini saya sering terbuka aja, kalau saya menerima amplop-amplop itu, enggak pernah saya kasih itu untuk keluarga, karena itu bukan hak dia. Hak dia adalah gaji atau balanjo saya itu. Nah, saya punya tugas pelayanan saya secara pribadi, ya sangat luas, bukan hanya anak dan istri saya saja, keluarga saya. Karena itu, apa yang saya terima itu untuk pelayanan saya, karena saya pendeta. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, seringkali karena organisasi ini tidak dikelola dengan baik, apalagi HKBP yang sebesar, sehebat ini, kenapa masti ada pendeta yang sulit untuk kehidupannya, karena memang manajemennya yang tidak baik, oknumnya yang tidak benar, motif orang menjadi cari pejabatan kuasa untuk dirinya sendiri. Kalau saya tidak yakin kalau HKBP ini pendetanya bisa melarat, enggak mungkin itu, tidak akan mungkin. Karena apa? Ya, sebagai orang Batak kita, masa tega kita membiarkan ada dongansamarga yang nggak bisa makan, enggak mungkin itu orang Batak. So, kristen pehita dan mungkin halak Batak sesitu, enggak mau dihanguluhona batahona, akan melarat. Enggak mungkin itu. Apalagi sudah kristen. Apalagi pendeta. Masa ada pendeta mungkin dibiarkan melarat? Enggak mungkin itu. Nah, itu logika saya. Nah, tetapi dalam prakteknya ya, banyaklah hal-hal yang sering sekali ada deviasi, atau mungkin ya dikatakanlah anomali ya, saya katakan kekacauan itu. Karena ada orang yang menyimpang dari motif-motif yang seharusnya dia begini, dalam kapasitas dia yang, sebagai jemaat yang harus tekun dalam panggilan ininya, sebagai pendeta juga harus seperti itu. Karena ada penyimpangan itu. Nah, jadi buat saya sampai sekarang, saya sering tidak disukai karena seperti itu. Tulung-tulung waw makatai. Di forum-forum pun nggak sayang, jadi nggak disukai seperti itu. Nah, tetapi buat saya, ya kalau tidak ada pendeta yang berani ngomong gitu, ya di mana lagi orang akan bisa mendengarkan kebenaran begitu. Kalau di gereja tidak ada lagi orang yang menyatakan kebenaran, di mana lagi orang akan mendengar kebenaran? Nah, buat apa kami ini? Buat apa saya jadi pendeta kalau seperti itu tidak berani menyatakan kebenaran? Nah, jadi ini yang sering sekali saya mengalami, ya itulah, benturan-benturan. Karena saya dianggap idealis. Tidak, saya tidak idealis saya bilang. Tetapi memang seharusnya seperti itu. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kita yang sudah memilih mau menjadi pendeta, atau mau menjadi itu kan. Dan Amang Inang juga mau menjadi sin tua, karena sudah mengatakan iya. Kalau memang merasa tidak mampu, ngapain terima? Nggak usah. Nah, karena kita yang sudah katakan iya, ya tanggung jawab. Dan itu keteladanan yang saya yakini. Nah, jadi kalau dia sudah katakan iya, tetapi tidak berpegang kepada apa yang dia katakan iya, dia pasti akan menjadi batu sandungan diri, dan sendiri nggak akan sejahtera hidupnya. Dia sendiri akan konflik batin, dan di dalam kehidupan sehari-hari pun, dia tidak akan bisa damai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang saya alami sampai sekarang ini. Nah, termasuk juga, apalagi di tengah-tengah konteks berHKBP Ria inilah ya, terlalu banyak orang yang berkamuflase, berpura-pura dan saling menipu ya, jadi masih pautotuan di bagasan damai dok. Terutama untuk masa-masa pemilihan itu ya, mau menjadi ini, mau menjadi itu. Itu semua yang menurut saya itu kejahatan. Kejahatan itu. Ngapain dia mau menjadi pemilihan ini? Kejahatan terselubung. Bukan terselubung, terbuka. Terbuka sekali. Karena ada timnya. Dan dampaknya, ya lihatlah jemaat juga akan lakukan lebih jahat dari itu. Dan dia tidak akan mampu untuk mengoreksi. Nah, jadi inilah yang sering, ya saya tidak kecewa, tetapi prihatin, ini orang-orang yang salah jurusan semua kok, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak mampu, ya nggak usah. Ya kalau masih mau kaya raya, jangan jadi pendeta. Bisa kok jadi kaya raya, tapi jangan jadi pendeta. Kenapa dia mau jadi pendeta? Nah, itu kan sudah pilihannya. Dia kan sudah berjanji di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa dia? Nah, justru ini yang menjadi batu sandungan, dan dia tidak akan menjadi gembala, sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, satu hal secara ekonomi, ya memang tidak mungkinlah kalau dia bekerja, tetapi tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya untuk kehidupannya yang layak. tetapi secara sederhana saja, para misionaris seperti Paulus dan Petrus dan semua rasul-rasul ini, mana ada gajinya itu. Tetapi kok bisa jadi pemberita Injil yang luar biasa mereka. Nah, artinya kan Tuhan sendiri bekerja. Betapapun memang mereka tidak bisa terpenuhi segala keinginannya. Nah, tetapi ini yang menjadi persoalan, yang banyak sekali juga menjadi banyak timbul masalah, karena punya keinginan berlebihan, atau mungkin ingin sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dia inginkan. Nah, jadi kalau Amang Enang tadi dalam pengalaman-pengalaman melihat, dan dalam refleksi-refleksi realita di jemaat, buat saya tidak masuk akal kalau menjadi pendeta, menjadi sintua, tetapi mau mencuri. Mau menipu, berbohong untuk uang. Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kenyataannya kok masih ada sintua yang mau mencuri pilihan. Ada pendeta yang mau. Waduh, buat saya itu tidak masuk akal. Nah, karena itu sebenarnya saya juga sering mau dikasih uang sama orang, saya bertanya, untuk apa itu? Dan saya tidak merasa perlu. Nah, jadi kadang-kadang orang jadi takut juga memberikan uang kepada saya, karena seringkali apa yang dia kasih itu langsung saya kasih kepada orang, karena saya tidak merasa perlu, dan tidak pantas itu saya dapat. Nah, jadi saya yakin sekali bahwa kalau memang saya tidak memuji diri, kalau orang dengan konsisten bersikap seperti ini, saya pikir nggak ada yang sulit kok dalam pelayanan ini di jemaat, apalagi di HKBP yang sudah begini. Makmur lah ya. Makmur. Dan saya pikir juga jemaat itu tidak akan tega membiarkan pendetanya anaknya nggak sekolah karena dia nggak punya biaya. Kan nggak mungkin itu. Nah, jadi kenapa banyak masalah? Dan jemaat juga jadi terlatih untuk tidak peduli kepada pelayanan itu sendiri. Atau mungkin jadi ikut merusak pelayanan dia. Menjadi sintua, tetapi karakternya jadi karakter yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi sayang sekali kalau menurut saya, dan sering sekali juga saya katakan, ngapailah kau jadi pareses kalau begitu? Ya kadang-kadang bahasa itu memang jadi menyinggung menyakiti hati ya, karena orang tidak kenal dengan baik siapa saya begitu. Nah, termasuk kepada ibu urus ini. Nah, sebelum dia ibu urus juga, dia sudah punya komitmen yang saya pegang omongannya, tapi sekarang ini nggak bisa juga. Karena apa? Ya orang yang memilih dia juga, orang-orang yang sudah seperti yang dia mau berantas itu, yang nggak mampu lagi setelah sekarang. Nggak sanggup, karena sistem pemilihannya dia sudah didukung oleh orang-orang yang nggak sesuai dengan sikap yang harus dia pertahankan itu. Nah, jadi saya tidak mau mengatakan si A, C, B, tetapi itulah suasananya ketika orang mau memilih dan mengatakan ya, ya sudah lakukan. Dengan keyakinan bahwa Tuhan nggak akan tutup mata. Dan jemaat juga tidak akan tega seperti itu. Nah, jadi karena itu, maka di jemaat yang kita sudah terimalah segala berkat-berkat Tuhan, apalagi kalau di kota besar, di Jakarta, kan begitu banyak jemaat yang bermurah hati ya. Saya juga bersyukur di Romangun, walaupun saya nggak suka di Jakarta, karena saya tahu bahwa di Jakarta orang pasti akan diwajibkan harus bermunafik ria, kan? Harus sambil-ambil muka kepada orang-orang kaya. Dan itu saya anti. Saya nggak mau. Saya nggak cocok di kota-kota, karena pasti akan dipaksa untuk ambil-ambil muka berpura-pura. Dan saya nggak mau. Dan saya memang nggak punya kepentingan untuk uang. Nah, karena itu ya sering juga orang saya jadi salah mengerti, ya dikatakan mungkin ya macam-macam lah. Tetapi yang saya katakan ini sesuatu standar normal yang bukan ideal, tidak ideal itu. Itu yang wajar sekali. Wajar sekali itu. Nah, jadi dalam kapasitas-kapasitas seperti inilah kerinduan saya pribadi sebenarnya. Apalagi untuk HKBP yang sebesar ini. Sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan untuk menjadi seorang pelayan apakah sin tua. Ya, kalau sin tua kan memang dia tidak digaji. Tetapi karena memang dia sudah diberkati Tuhan dalam bidang kehidupannya, kan? Pekerjaannya. Ya, saatnya dia untuk memberi saja. Ya, kalau pun ada hamletion apa namanya si palas roha itu, ya puji Tuhan. Karena itu memang sebagai wujud dari penghargaan. Ya, tetapi jangan dibuat itu menjadi mata pencaharian. Apalagi sampai mencuri, kan? Menipu, menilip, membuat di markup lagi. Nah, jadi justru ini yang merusak itu. Ya, jadi apa yang kita bicarakan ini, Amang Inang, ya semoga juga menjadi bagian dari refleksi. Dan semoga juga, kalaupun dari anak-anak kita nanti yang masih ada, mau jadi pendeta atau mau jadi sin tua, normal seperti ini yang saya pikir, normal berpikir seperti ini yang perlu diresapi, supaya setiap orang dalam panggilan pelayanan di jemaat, apakah sebagai pelayanan fungsionaris dalam struktur, atau pelayanan dalam hal-hal yang fungsionaris tanpa tohonan. Pertohonan. Ya, pertohonan ataupun yang bukan pertohonan, yang full timer atau bukan full timer. Tetapi kan ini sudah bersyukur kita, kerajaan Allah yang kita layani. Kita kan sudah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang apa ya, saudara-saudara yang mencintai satu sama lain. Nah, kenapa kita mau merusak itu begitu? Nah, makanya ketika kasus yang diromangun itu yang membuat saya begitu tidak bisa lagi menerima adalah karena pecah jemaat, karena persoalan satu orang pendeta. Iya. Itu yang saya sangat, makanya saya bilang, lebih baik saya bunuh diri kalau saya sebagai pendeta, tetapi menyebabkan perpecahan di jemaat. Karena apa? Yesus sudah mati untuk menyelamatkan jemaat, Pak Pungu-Pungu Honi kan, kok tega seorang pendeta yang mengakibatkan pecah jemaat, dan memang dia pecah belah itu jemaat. Kok tega seperti itu? Semoga kita jumpa nanti di sorga. Tetapi, di rapat pendeta kemarin juga, di PA saya juga saya katakan, karena memang kita yang menyebabkan banyak krisis di jemaat itu yang menjadi batu sandungan bagi jemaat. Bukan orang lain, saya bilang. Kita pendeta kok. Nah, itu saya katakan waktu saya pimpin PA di rapat pendeta kemarin di depan IPU urus dan semua pimpinan-pimpinan itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini buat saya norma yang standar ini. Nah, jadi kalau seorang pendeta tidak bisa seperti yang saya katakan, ya nggak usah jadi pendeta, karena dia bisa profesi yang lain untuk dia menikmati apa yang dia mau. Tapi kalau sudah menjadi pendeta, itu kan sudah pilihan dia, keputusan dia, dan sudah berjanji kepada Tuhan. Dan Tuhan kan nggak bodoh tidak akan membiarkan orang yang setia untuk melarat, tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan Tuhan kita sudah berjanji. Itu yang saya secara sederhana sebenarnya. Oke, Awang Inang. Terima kasihlah untuk diskusi kita. Ya, pendeta. Tanya apa, pendeta. Ya, pendeta. Pendeta melakukan kesalahan fatal, apakah di HKBP kependetanya itu dicopot? Mestinya, tetapi kan karena itu sudah lingkaran sehatan, ya semua sudah terlibat. Siapa yang berani menindak? Kalau orang sudah terlibat dalam hal itu, bagaimana dia menindak? Hanya sapu bersih yang bisa membersihkan. Kalau sudah kotor, sapunya pasti kotor juga lantai itu. Ya, ingatlah itu. Dengan pensumbelannya kan ya, Ma. Jadi pendeta juga sudah berjemaah ya, Ma. Itu sudah. Jadi sebenarnya capek kita membahas. Ucapannya Yesus ketika tangkap itu, perempuan yang dibawa perempuan, yang berjinak kehadapannya. Itulah yang terjadi. Itu terjadi. Siapa yang berani memulai? Jadi betapa damai sejahtera suka citanya kalau kita memang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu ya. Betul. Dan jangan jadi kita yang buat gara-gara sementara jaman itu kan rindu. Pasti jaman rindu. Amin, amin. Betul. Jadi pernah lah kita, Ma. Pernah lah kita pernah ngobrol-ngobrol amanya. Kalau katakanlah, itu saya nggak tahu persis apa yang nggak. Orang dewasa, kalau jemaat HKBB itu ada 4 juta. Rata-rata, 50 ribu per bulan pun udah 200 miliar. Benar, benar. Ya. Padahal pendeta 2 ribu, average, rata-rata, kalaupun gajinya misalnya Mbak Laconnya 15 juta, itu baru 30 miliar. Benar. Benar sekali. Benar. Nah, disitu luar biasanya. Pernah ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin Amang Ramli lah jadi, apa, Bindahara Tuhan, HKBB. Tapi Pak, guru BP. Ya, saya hitung-hitungan sederhana seperti itu, hanya dengan potensi jemaat itu saja. Lain lagi kalau misalnya gereja kita punya badan usaha, punya proyek-proyek sosial ekonomi, dengan hanya jumlah jemaat seperti itu, sebenarnya kalau saya sebagai pimpinan diberikan Tuhan kesempatan, saya berani memaksa jemaat. Artinya, itu kan Tuhan sudah berikan itu. Kenapa kita jadi pelit? Nah, jadi kenyataannya banyak sekali juga. Iya. Banyak sekali orang kaya jadi pelit. Karena apa? Ya, dia tidak pernah dicerahkan. Tidak pernah dia mendapatkan harta mulia, sehingga harta dunia itu yang dianggap lebih berharga. Nah, jadi buat saya yang nggak tahu apakah memang karena saya sudah dalam perjalanan hidup saya, mulai dari keluarga orang tua saya memang sudah seperti itu. Ya, mungkin banyak teman-teman yang saya analisa juga jadi pendeta karena memang didorong oleh kemiskinan, kemelaratan, oleh karena kesulitan supaya mudah dapat pekerjaan. Dan setelah menjadi pendeta kan dapat dihalang dulu terus dihormat-hormati ya. Nah, jadi motif seperti itu banyak sekali. Iya, iya. Tetapi kan tidak sampai dia kepada sebuah hal-hal yang esensial dari tohonannya itu. Dan itu bukan menjadi keputusan iman untuk menjadi seorang pelayan. Nah, jadi kan kalau harusnya dia menjadi keputusan iman, konsekuensinya dia harus tanggung. Ya, seperti saya sekarang inilah contohnya ya. Ya, saya ini kan ya istilah di HKBP dibuang ini. Karena apa ya? Karena kritis saya itu tadi. Ya, saya tetap akan jalankan walaupun ya memang udah nggak wajar. Penempatan saya ini nggak wajar. Nggak wajar ini di HKBP. Ya, tetapi apa boleh buat? Inilah konsekuensinya saya siap untuk terima itu karena saya melayani Tuhan bukan melayani manusia. Ya, kalau saya punya kepentingan, keinginan, ya susahnya buat saya memaksai purus ini. Adik kelas saya dia. Nah, artinya hal sederhana ini buat saya. Kenapa harus digulut-gulut dunia ini? Apa yang mau dicari di dunia ini? Kalau sampai jadi berdosa kita melakukan kejahatan. Eh, setokin dode Portibion kan? Dan saya sekarang juga nggak melaret kok. Saya nggak miskin kok. Ya, puji Tuhan lah. Karena anak saya juga cukup lah dengan apa adanya ya. Ya, walaupun memang udah nggak wajar dari segi masa dinas saya dan dari ini ya. Nggak wajar ini. Tetapi buat saya ya dinikmati saja. Ya, disinilah saya bisa berkarya. Ya, kalau saya mungkin di posisi yang lain ya mungkin nggak seperti ini bisa tenang-tenang dengan Abang Inang di Zoom ini. Amang seperti Daud dalam pelarian kami pengikut-pengikutnya. Enggak lah, enggak lah. Tapi Amang tidak dalam pelarian. Kita hanya sharing. Makanya pengikutnya itu ada. Oke, jadi ada satu hal ini. Satu hal aja. Kalau oke, tadi kan ada saya baca di WA, di grup. Ada yang forward ke saya. Mungkin minta tanggapan atau bagaimana. Ya. Yang suka drop itu tensi darah itu siapa? Amang pendeta ya? Yang drop? Yang suka drop itu darahnya. Tekanan darah maksudnya. Tensi darah. Tekanan darah. Enggak, saya. Ya memang bawaan saya tekanan darah rendah, enggak darah tinggi. Sudah medical checkup kan Amang? Hasilnya apa ya, Amang? Ya. Saya bisa merasakan. Saya sudah terlatih dengan merasakan apa saya sendiri. Ya. Jadi maksudnya begini. Yang saya baca ini, sering terganggu. Jadi supaya bisa untuk menjaga tekanan darah dan lain sebagainya itu, disarankan supaya kita beli tensi darah. Oh. Omron itu loh. Ya. Ya. Saya kira sih kalau saya mengumumkakan pendapat saya, ya silahkan aja. Silahkan aja dibelikan itu untuk alat yang diperlukan. Untuk antisipasi. Ya. Ya. Sehat lah. Itulah. Itulah yang gunanya kali kasih kita itu maksud saya begitu. Oh. Iyalah. Ya. Ya bisa dibelikan. Ya mungkin Nang Tince. Bisa bicara nanti dengan Ibu Evi. Ya kan? Ya. 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 Setuju. Setuju. Ya. Saya berusaha untuk setiap pagi kalau masih ada waktu, itu kalau bukan mengajar pagi saya berjalan kok satu jam, satu setengah jam. Berharaga ya. Ya jalan pagi. Tapi perlu dimonitor ya Mak. Perlu dimonitor. Jadi kita tahu apakah kita dalam kondisi bagaimana atau tinggi atau rendah atau bagaimana gitu. Iya. Mau lihat ya Mak. Gitu saja. Gitu saja. Baiklah. Bisa sedikit lagi ya Mak. Ya. Silahkan. Silahkan. Mengenai Parbalanjon yang sentralisasi gimana sih progresnya Mak. Karena permasalahan HKBP pada umumnya di situ ininya. Ya. Saya berharap bisa sukses. Saya berharap. Sangat berharap. Tetapi saya nggak tahu secara nominal dan bagaimana penyelenggaraan dan cara pengelolaannya. Ya. Tentu sudah para ahli di situ ya. Tetapi kalau saya berpikir sederhana saja dari kemampuan analisis dan manajemen saya, buat saya nggak ada sulitnya itu. Dan untuk menyadarkan jemaat juga nggak ada sulitnya buat saya. Ya. Yang penting terbuka jujur dan jangan ada permainan kotor lagi dibalik itu. Ya. Ya. Semoga. Terima kasih Amang. Orang-orang yang baik lah yang mengelola itu terutama dengan motifnya ibu urus kita sekarang ini. Dia orang baik secara itu ya. Cuma dalam hal tertentu barangkali yang seperti saya katakan tadi. Yang dukung dia kan juga orang-orang yang sudah terlibat dalam hal macam-macam itu tadi. Nggak mungkinlah dia bertindak lagi. Kita doakanlah. Kan keputusan sama Amangnya Porus kan. Ya. Kan keputusan sama Amangnya Porus. Mestinya. Tetapi kan ada macam lah orang di sekelilingnya kan. Tidak mungkin dia bisa otoriter dengan apanya sendiri jabatan. Tetapi ada pertimbangan dan di lingkungannya juga orang-orang yang mempengaruhi dia. Semoga lah semakin baik. Oke Amang Inang. Sudah luar biasa. Oke. Diskusi kita ini ya. Dan saya pikir tidak ada yang salah-salah menangkap. Dan penyampaian yang disampaikan tadi bukan kepada menuding orang-orang tertentu ya. Tetapi itu menjadi refleksi dan doa kita. Supaya betul-betul firman Tuhan ini juga memberikan kepada kita semangat. Suka cita. Walaupun dengan kritik. Tetapi dalam arti itu menjadi pokok doa kita Amang Inang ya. Karena kita mencintai gereja kita. Mencintai jemaat. Dan mencintai tohonan atau pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Baiklah Amang Inang. Kita langsung saja beneran menutup ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Dengan firman Tuhan yang sudah membawa kami. Kepada pengertian tentang tugas penggembalaan yang engkau sampaikan kepada para muridmu dahulu. Dan yang telah engkau sampaikan juga kepada gerejamu pada masa kini. Bagian dari gerejamu Tuhan kami yang telah engkau berikan juga tahbisan pelayanan dan kemauan untuk melayani jemaat. Kiranya Tuhan juga yang memampukan kami menggerakkan kami dengan roh cinta kasih kerelaan untuk mengabdikan diri bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati gerejamu, berkati semua pelayan-pelayan yang ada di setiap gereja maupun pimpinan di sinode atau di tingkat-tingkat gereja secara organisasi. Bapak kami bersyukur kalau pada malam ini kami telah boleh berbincang-bincang dengan firman Tuhan. Kami juga mau belajar taat tunduk kepada engkau. Semakin mencintai Tuhan, mencintai gerejamu. Dan ajar kepada kami roh yang rela untuk melayani Tuhan dan gerejamu. Bapak malam hari ini pun kami akan beristirahat. Semua apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan ampunilah jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami membawa itu menjadi persembahan bagi kerajaan Tuhan dan namamu yang diharumkan. Kami juga akan beristirahat malam ini Bapak jagai kami dengan malekat-Mu dan roh kudus-Mu tinggal dalam hati kami. Dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengabungi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Terima kasih.